Meskipun lima ahli alam netherworld terluka parah, kemampuan mereka tidak buruk, dan mereka berhasil menghindari gelombang pertama tentakel hitam. Namun, lima orang suci lainnya, yang terluka lebih parah, tidak mampu melawan sama sekali. Mereka langsung tertusuk oleh tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan suci di tubuh mereka sepenuhnya diserap oleh tentakel tersebut. Apa ini? Monster tua abadi, yang berhasil menghindari gelombang pertama tentakelnya, memandang ke arah lima orang suci yang telah tersedot hingga kering dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun tingkat budidaya kelima orang suci itu tidak tinggi, mereka tetaplah seorang sage yang mendalam. Bahkan jika mereka terluka, kekuatan suci di tubuh mereka masih sangat besar. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah tersedot hingga kering. Hallmaster King, apa maksudnya ini? Bai Mei Cheng, pembasmi kekaisaran, dan yang lainnya menata pantai safir tidak jauh dari sana dengan mata muram. Mereka 100% yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Safir Shor. Safir Shor tertawa dan berkata, Saudaraku, tidakkah kamu ingin membunuh suawan ini? Sekarang, bantu aku, dan aku akan membantumu membunuh anak ini. Selama kamu memberiku seluruh darah sucimu, itu akan baik-baik saja. Safir Shor, apakah kamu berencana melawan kami? Tidak heran Anda tidak berpartisipasi dengan kami ketika kami berurusan dengan suawan itu, dan sekarang Anda menggunakan cara-cara tercelah untuk berkomplot melawan kami. Tak jauh dari situ, Wu Ho yang tubuhnya telah tertusuk banyak tentakel hitam, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap Safir Shor dengan kaget dan marah, dan berteriak dengan marah. Saudara Wu Ho, jangan khawatir, saya akan membantu Anda membalas dendam. Jika saatnya tiba, saya akan membuat suawan berharap dia mati. Safir Shor berkata perlahan, dan dengan sejumput tangan kanannya, Wu Ho tiba-tiba berteriak. Tentakel hitam yang menembus tubuh Wu Ho mulai menggeliat dengan keras, dan mengeluarkan suara isapan yang menusuk telinga. Setelah Wu Ho berteriak, dia benar-benar kehilangan auranya, dan kekuatan suci serta darah suci di tubuhnya semuanya tersedot hingga kering. Merasa. Adegan ini membuat wajah monster tua abadi, pembasmi kekaisaran, dan empat lainnya menjadi sangat jelek. Kekuatan Wu Ho mendekati kekuatan mereka, dan mereka semua berada di puncak alam sage mendalam, tapi dia telah tersedot kering begitu saja. Apa asal-muasal tentakel ini? Cloning Skyworm. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap bayangan besar di langit sambil berteriak kaget dan marah. Dia tidak akan pernah melupakan aura Skyworm. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah aura cacing langit jauh lebih kuat daripada aura di laut kesengsaraan. Agar bisa membunuh sage mendalam biasa dengan pukulan biasa, budidaya makhluk terkutuk ini pasti telah mencapai tingkat yang menakutkan dari sage surga. Zuawan, berhati-hatilah. Serangga surgawi ini mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan ahli alam suci langit matahari. Ditambah dengan sifatnya yang menyusahkan, bahkan ahli alam suci langit matahari pun tidak akan berani melawannya. Tubuh besar Xiaohei terbang dan mendarat di samping Zuawan, sepasang mata naganya dengan sungguh-sungguh menatap bayangan yang dalam dan tak terkalahkan di langit. Mungkin merasakan tatapan Zuawan dan Xiaohei, mata hitam pekat yang menakutkan terbelah dalam bayangan dan menatap Zuawan dan Xiaohei, mengeluarkan tawa yang aneh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Zuawan meneriakan identitas cacing langit, bayangan itu tiba-tiba meledak dengan tentakel tak berujung yang menutupi langit, langsung menutupi area di mana monster tua abadi, pembasmi kekaisaran, dan empat lainnya berada. Ah, ah, ah. Jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Semua orang tahu bahwa monster tua yang abadi, pembasmi kekaisaran, dan empat lainnya kemungkinan besar akan hancur. Cacing langit. Wajah Cao Rong agak muram. Mula-mula ia menatap bayangan itu, lalu ke Pantai Safir, dan berkata, Pantai Safir, kau benar-benar berani. Kau benar-benar berani berkomplot dengan cacing langit untuk membunuh para penguasa alam nether lainnya. Safir Shor tersenyum tipis dan berkata, Tuan Cao Rong, saya tidak berkomplot. Cacing langitlah yang keluar untuk mencari makanan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Saya pikir Anda bosan hidup. Tahukah kamu betapa kuatnya kuil primal chaos? Mata Cao Rong muram. Dia agak kesal dengan kata-kata Safir Shor yang agak tidak sopan. Dengan dukungan dari kuil primal chaos, siapa yang tidak akan berbicara kepadanya dengan hormat dan sopan. Namun, Pantai Safir di depannya sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia bahkan mulai menjadi tidak takut. Sikap ini membuatnya agak tidak senang. Terlebih lagi, tujuan utamanya datang ke negeri timur kali ini adalah cacing langit. Sekarang Skyworm telah muncul dan ada hubungannya dengan Safir Shor, dia tentu saja harus mempertanyakan Safir Shor dengan benar. Tuan Cao Rong, Anda salah. Tahukah Anda betapa kuatnya kuil primal chaos? Saya hanyalah balai naga biru. Beraninya saya menyinggung perasaan mereka. Faktanya, selama aku membunuhmu dan gening, lalu mengambil kendali seluruh dunia nether, kuil primal chaos tidak akan mencurigaiku. Safir Shor tertawa keras. Matanya setenang air, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Hem, kamu ingin membunuhku. Hanya dengan kamu. Mata Cao Rong menunjukkan ekspresi aneh seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ia melanjutkan, kau benar-benar gila. Sekarang, aku hanya perlu menyebarkan berita ini ke kuil primal chaos, dan balai naga birumu akan lenyap. Senyuman Safir Shor semakin lebar. Dia berkata, Tuan Cao Rong, Anda nampaknya sangat percaya diri. Kalau begitu, bisakah Anda mencoba menyebarkan berita ini? Mendengar ini, Cao Rong sedikit mengernyit. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan secarik batu giyok dan menghancurkannya. Segera, seberkas cahaya menghilang ke kedalaman Netherhaven dengan kecepatan cahaya. Namun, sinar cahaya dengan cepat kembali dari kedalaman Netherhaven dan mendarat di telapak tangan Cao Rong. Seluruh Netherhaven dan Netherrealm telah disegel. Ekspresi Cao Rong muram saat dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Pada saat ini, naga emas lima cakar menyapu kehampaan dan mendarat di samping pantai Safir. Yan Ji, Zhao Jun, dan yang lainnya mendarat tidak jauh dari Zhuowen. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Long Tian, yang awalnya mendarat di kejauhan, juga terbang di belakang Zhuowen dengan sikap yang sangat hormat dan memberikan ruang untuknya. Tentu saja, mereka telah mendengar kata-kata Cao Rong dengan jelas. Mereka tidak mengira Safir Shor begitu kuat hingga mampu menutup seluruh Netherhaven. Bagaimana dia melakukannya? Sepertinya Safir Shor menggunakan kekuatan cacing surgawi untuk menutup Netherhaven, kan? Suara Zhuowen sangat pelan. Untuk bisa menutup area luas di sembilan surga Nether, mungkin hanya serangga surgawi yang aneh dan tak terduga yang bisa melakukannya. Bagus-bagus-bagus. Safir Shor, kamu benar-benar mendekati kematian. Beraninya kamu berkomplot melawanku. Saya pribadi akan membunuhmu hari ini. Cao Rong meraung marah ketika kekuatan suci yang mengerikan meledak. Kekuatan suci itu terus memadat dan mengembun menjadi 99 matahari yang terik dengan magma mendidih di sekelilingnya. Setiap terik matahari setidaknya berukuran seribu kaki. 99 matahari yang terik muncul di atas Netherhaven, dan suhu yang mengerikan melanda seperti banjir. Bahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya jauh di Netherhaven bisa merasakan mulut dan lidah mereka menjadi kering. Mati. Cao Rong termasuk di antara 99 matahari yang terik. Matahari terik yang tak terhitung jumlahnya berputar saat dia melangkah maju. Dia sepertinya telah berteleportasi dan mendarat di depan Safir Shor. Sangat kuat. Cao Rong memang merupakan pembangkit tenaga listrik di alam suci langit yang kekuatan ini sebanding dengan Zhou Tianzong. Merasakan aura menakutkan dari Cao Rong, ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Tidak ada keraguan bahwa Cao Rong jelas merupakan tokoh dikdaya di alam suci yang langit. Auranya sangat menakutkan sehingga itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Sage besar biasa. Tatapan Safir Shor serius saat dia meninju. Ribuan bayangan Azure Dragon muncul dan berkedip-kedip di kehampaan. Suara tinju yang meledak di udara tak ada habisnya. Gemuruh. Serangan keduanya bertabrakan, dan seluruh Netherhaven mulai bergemuruh. Kemudian, jurang besar muncul dari kepala Netherhaven sampai ke ekornya. Jurang yang menakutkan menyebabkan hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Berdebar. 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 Jurang muncul, dan serangannya hancur. Kemudian, kedua sosok itu mundur ratusan kaki. Kamu juga berada di alam suci yang langit. Chaorong terkejut. Dia tidak menyangka pantai Safir berada di alam suci yang langit. Dia telah menanyakan tentang pantai Safir sebelumnya, dan pantai Safir jelas-jelas berada di alam suci langit yang... Dia tidak menyangka informasinya tidak bisa diandalkan. Safir Shor, serahkan pesuru kuil primal chaos ini kepadaku. Kuil primal chaos telah menekan tubuh utamaku selama puluhan ribu tahun. Aku ingin merawat pesuru kuil primal chaos ini dengan baik. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari sosok hitam itu. Kemudian, sosok hitam itu mulai menggeliat, berubah menjadi sosok manusia dan mendarat di samping Safir Shor. Sosok ini sudah tidak asing lagi bagi Zhuowen. Itu adalah penampilan Mu Feng saat itu. Namun, pada saat ini, mata Mu Feng dipenuhi dengan warna hitam yang aneh, sementara tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di sekitar tubuhnya. Seperti yang diharapkan, avatar cacing langit lolos. Saat Bifang tiba-tiba meninggalkan dataran tengah, aku sudah curiga. Kamu dibawa keluar oleh Bifang, kan? Di mana Bifangnya? Gening maju selangkah dan mendarat di samping caorong. Dia menatap Skywom dengan kaget dan marah. He he, Bifang? Orang tua terkutuk itu. Orang tua itu menindas saya selama ratusan ribu tahun. Sekarang dia sudah mati, dia tidak bisa mati lagi. Percuma kau menemukannya, cibir cacing langit. Bifang adalah seorang pendosa. Bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatannya. Namun, kamu mampu tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Pantai Safir ini pasti telah membantumu, bukan? Wajah caorong menjadi gelap saat dia berkata dengan suara yang dalam. He he, tentu saja. Tidak mungkin bagi saya untuk tumbuh begitu cepat sendirian. Safir Shor bisa dikatakan sebagai dermawanku. Skywom tertawa terbahak-bahak. Mata caorong sangat dingin. Dia melanjutkan, Safir Shor, kamu meminta kulit harimau. Jika kamu bekerja dengan cacing langit, dia akan memakanmu hingga tulangmu tidak tersisa. Kamu masih mempunyai kesempatan untuk menghadapi cacing langit dengan aku. Ketika saatnya tiba, Kuil Primal Chaos akan memaafkanmu. Aku tidak membutuhkan pengampunan dari Kuil Primal Chaos. Selama aku membunuhmu dan membuat kebohongan yang sempurna, Kuil Primal Chaos tidak akan mencurigaiku. Lagipula, wilayah timur terlalu jauh dari dataran tengah. Safir Shor tersenyum dan melanjutkan, dan jika bukan karena cacing langit, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam yang langit suci. Mengapa saya harus berurusan dengan cacing langit bersama Anda? Mari kita hentikan omong kosong ini. Safir Shor, bunuh Zwaon itu dan ambil cincin rohnya. Apakah kamu tidak ingin artefak imortal Sein ada padanya? Bunuh dia, ambil cincin rohnya, dan aku tidak akan bertarung denganmu demi artefak orang suci abadi. Bagaimana tentang itu? Skyworm mencibir ke arah Safir Shor. Pantai Safir sangat gembira. Dia berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Cacing Langit. Kali ini, Pantai Safir pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan menyiksa Zwaon sampai mati. 1502. Betapa lancangnya kamu. Chaorong berteriak dengan marah. 99 matahari di sekelilingnya memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia menembak ke arah serangga surgawi seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Gening mengikuti di samping Chaorong. Tangan kanannya yang kurus mengetuk-ngetuk di udara. Kekuatan abadinya seperti tinta yang paling jelas, menggambar beberapa formasi muskil di udara. Gening adalah seorang guru suci mistik. Jumlah formasi pembunuhan yang dia tahu jauh melebihi Zwaon. Formasi yang dia gambar bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Zwaon. Namun, rasa ilahi Zwaon diwarisi dari Bifang. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan menggambar formasi yang digambar Gening, dia masih bisa memahaminya. Formasi kehancuran tertinggi. Formasi pembantaian mutlak. Formasi gunung mayat. Petik 2.2. Dalam sekejap mata, Gening telah menguraikan 7 atau 8 formasi mematikan, yang masing-masing memiliki kekuatan yang menakutkan. Zwaon menatap tangan Gening dan formasi pembunuhan yang terus dia gambar. Matanya berkedip penuh pengertian. Istana niwan hitam putih dikeningnya berputar liar. Kekuatan abadi di tubuhnya mulai berkumpul di istana niwan miliknya. Bang! Suara gemuruh keluar dari tubuh Zwo Zeng, bergemuruh dan meledak. Kekuatan abadi seputih susu melonjak ke langit dari dahi Zwaon. Kekuatan luar biasa turun dari langit seperti kekuatan surga. Apakah dia menerobos? Safir Shor yang hendak menyerang Zwaon tercengang ketika dia merasakan kekuatan abadi yang melonjak. Keributan akibat terobosan Zwaon telah menarik perhatian banyak orang di sekitar. Kekuatan pikiran Zwaon tampaknya telah berevolusi. Tidak, ini bukan kekuatan pikiran. Itu pasti kekuatan abadi yang tingkatnya lebih tinggi dari kekuatan pikiran. Bang! 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 Kekuatan abadi Zwaon berkembang pesat. Istana niwan miliknya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Istana niwan miliknya seharusnya dipenuhi dengan kekuatan pikiran, namun kini digantikan oleh kekuatan abadi. Guru arcana surgawi yang hebat. Zwaon bergumam pelan. Dia tidak berharap mendapatkan pencerahan dan terobosan setelah melihat metode Gening dalam menguraikan formasi. Namun, dia sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, dia mewarisi lautan kesadaran Bifang, yang merupakan lautan kesadaran guru suci yang mendalam. Dengan laut pengetahuan seperti itu, dia tidak akan menemui hambatan apapun dalam proses menerobos ke guru suci yang mendalam. Meskipun Zwaon tidak dengan sengaja mengembangkan kekuatan keabadiannya selama periode waktu ini, kekuatan keabadiannya masih meningkat secara perlahan. Sekarang setelah dia mendapatkan pencerahan, wajar baginya untuk menerobos sekaligus. Dia masih seorang master surgawi arcana. Safir Shor kembali sadar dan tidak peduli sama sekali. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung muncul di depan Zwaon. Ia mencibir, Bajingan kecil, kau membunuh begitu banyak orang di aula naga biru milikku. Sudah waktunya kau membayar utangmu. Saat dia berbicara, telapak tangan kanan Safir Shor terbanting ke bawah. Di atas kepalanya, Sein energi yang padat dan padat terjalin dan terkondensasi menjadi telapak tangan pegunungan yang sangat luas. Gemuruh. Cakar naga sepanjang seribu meter menyapu dan menghantam telapak tangan raksasa itu dengan keras. Telapak tangan raksasa itu segera runtuh, dan Safir Shor mundur beberapa langkah saat pandangannya tertuju pada abis Sein Dragon. Keke, jiwa nagamu tidak buruk. Setelah menjadi orang suci, ia sebenarnya bisa berubah menjadi naga yang panjangnya seratus ribu meter. Apakah jiwa nagamu bermutasi? Safir Shor menyeringai dan melanjutkan, Saya ingin melihat apakah jiwa naga Anda atau jiwa naga saya lebih kuat. Saat dia berbicara, auman naga keluar dari tubuh Safir Shor, dan cahaya hijau yang menakjubkan muncul dari antara alisnya. Lampu hijau semakin padat, dan membubung ke langit, berubah menjadi naga hijau sepanjang 60 ribu meter. Naga hijau besar ini tampak seperti naga hijau, namun bedanya sisik naga hijau besar ini berbintik-bintik dengan warna merah darah. Itu tampak sangat aneh, dan matanya dipenuhi aura amat buruk berwarna merah darah. Aura ganasnya sangat mengerikan. Jiwa naga kelas 9, naga iblis curang hijau. Safir Shor menyeringai, memperlihatkan senyuman yang kejam dan mengejek. Saat Zua Wen melihat naga ini, wajahnya menjadi gelap. Ini karena dia merasakan banyak aura familiar dari naga neraka hijau ini. Naga neraka hijau ini telah melahap banyak jiwa naga, dan mereka semua pastilah jiwa naga Ryuka. Xiao Hei berdiri di samping Zua Wen, mata naganya serius dan waspada. Hei hei, jiwa nagamu cukup cerdas. Itu benar, selama 10.000 tahun terakhir, kami telah mencari keturunan Ryuka. Naga iblis neraka hijau awalnya adalah jiwa naga tingkat rendah, tetapi setelah terus-menerus melahap jiwa naga dan garis keturunan-keturunan keluarga panjangmu, ia benar-benar mengalami transformasi yang mengejutkan. Pada akhirnya, ia berubah menjadi kelas 9 jiwa naga. Hei hei, ngomong-ngomong, keturunan Ryuka benar-benar makanan yang bergisi. Safir Shor terkekeh sambil menatap Zua Wen dan Xiao Hei dengan ekspresi serakah. Kamu dan jiwa nagamu adalah keturunan Ryuka paling menakutkan dan berbakat yang pernah kulihat. Aku ingin tahu transformasi seperti apa yang akan dialami naga neraka hijau setelah melahap kalian berdua. Mata Zua Wen berkilat marah saat dia berkata dengan dingin, Pantai Safir, kamu sudah keterlaluan. Jika aku, Zua Wen, tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengecewakan keturunan Ryuka yang mati di tanganmu. Zua Wen, jangan gegabuh. Tingkat budidaya Pantai Safir telah mencapai tahap malaikat langit yang kamu bukan tandingannya. Yan ji, yang berdiri di belakang Zua Wen, mau tidak mau mencoba membujuknya. Yan ji sendiri berada di panggung Yin Skysane, dan dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya panggung Yang Skysane. Terus terang, bahkan Yan ji tidak akan bisa bertahan lama di depan Safir Shor, apalagi Zua Wen. Meskipun kekuatan tempur Zua Wen sangat menakutkan setelah menerobos ke tahap malaikat agung, dan dia telah memahami lima jenis hukum, membuatnya jauh lebih kuat daripada petapa mendalam biasa. Yan ji masih tidak berpikir bahwa Zua Wen akan menjadi tandingan Pantai Safir. Namun, Long Tian, yang berdiri tidak jauh dari Yan ji, tidak mengatakan apapun. Matanya penuh gairah saat dia berlutut dan berkata kepada Zua Wen, Tuan Zua Wen, sudah waktunya bagi Ryuka untuk melihat terang hari lagi. Begitu Long Tian mengatakan ini, Yan ji dan yang lainnya tercengang. Bahkan Safir Shor mengungkapkan ekspresi aneh. Selama puluhan ribu tahun, jejak Ryuka selalu sulit ditemukan. Bahkan jika ada, mereka akan ditangkap dan dimusnahkan oleh Blue Dragon Hall. Dapat dikatakan bahwa jumlah keturunan Ryuka seharusnya sangat sedikit. Apakah kamu bercanda? Biarkan Ryuka melihat terang hari lagi. Sungguh menggelikan. Safir Shor mencibir, mengira Long Tian sedang bercanda dengannya. Ini memang waktunya bagi Ryuka untuk melihat terang hari lagi. Mata Zua Wen kabur saat dia menjentikkan jarinya dan mengeluarkan token naga biru. Asterisk gemuruh. Sebuah istana besar muncul di atas kepala Zua Wen. Istana ini tingginya puluhan ribu meter, dan Saint Aura yang menakutkan keluar dari sana, seolah-olah itu bisa menghancurkan ruang di sekitarnya. Artefak suci abadi. Itu adalah artefak suci abadi. Ketika Aula naga biru dipanggil oleh Zua Wen, seluruh alam netherworld ke-9 menjadi gempar. Semua orang menatap istana besar itu dengan penuh semangat. Ini adalah artefak Saint Abadi. Siapa yang tidak menginginkan artefak suci yang begitu menakutkan? Asterisk gemuruh. Chao Rong dan Gening, yang bertarung dengan Tian Gu, juga menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menatap kosong ke arah Zua Wen dan Aula naga biru yang besar. Itu benar-benar artefak suci abadi. Bagaimana mungkin negeri timur bisa memiliki artefak suci abadi? Chao Rong memasang ekspresi aneh saat dia berseru tak percaya. Gening, yang berdiri di sampingnya, juga tercengang. Sebagai murid kuil Chaotik, mereka secara alami telah melihat artefak Saint Abadi sebelumnya. Begitu Aula naga biru dipanggil, mereka tahu bahwa istana besar ini adalah artefak suci abadi. Tian Gu menyeringai. Dengan tendangan kaki kanannya, dia berubah menjadi bayangan hitam dan langsung muncul di depan Chao Rong dan Gening. Artefak suci abadi saja bisa membuat kalian berdua mengungkapkan ekspresi seperti itu. Kuil Chaotik hanyalah hal kecil. Tian Gu tertawa dan mengulurkan tangan kanannya. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan besar yang dikelilingi oleh tentakel hitam yang lebat dan menakutkan. Blokir. Chao Rong terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka Tian Gu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, jadi dia bingung. Namun, Chao Rong adalah ahli dari Yang Sky Sein Realem. Meskipun dia bingung, serangan diam-diam Tian Gu tidak berhasil. Ah! Jeritan tiba-tiba datang dari sisi Chao Rong. Gening, yang berada di sampingnya, dikelilingi oleh tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tentakelnya ditarik, dan Gening langsung ditarik keluar. Oh tidak, target Tian Gu bukan aku. Itu Gening. Ekspresi Chao Rong berubah drastis. Dia berteriak dengan marah dan mengeluarkan penggaris raksasa. Permukaan penggaris itu terbakar dengan api hijau. Yang lebih menakutkan adalah Sein Aura menakutkan yang terpancar dari penguasa besar itu. Itu jelas merupakan artefak Ascended Sein yang sangat kuat. Hancurkan. Chao Rong melambaikan tangan kanannya dan penguasa besar itu menghantam Tian Gu seperti gunung. Api hijau menyebar ke seluruh langit seperti padang rumput, penuh warna hijau. Terlebih lagi, kobaran apinya tidak biasa. Mereka memiliki kekuatan korosif. Ketika tentakel Tian Gu menyentuh api, semuanya terkorosi dan menghilang tanpa jejak. Penguasa erosi hijau artefak suci yang naik. Tian Gu menyipitkan matanya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi penghalang hitam. Penghalang itu berisi lingkaran hitam yang nyaris tidak menghalangi penguasa erosi hijau selama tiga tarikan napas. Namun, itu sudah cukup waktunya. Gening benar-benar ditinggalkan olehnya. Bayangan besar monster hitam muncul di belakang Tian Gu. Bayangan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan Gening. Kegentingan. Kegentingan. Mulut besar monster itu mengunyah ke atas dan ke bawah lalu menelan Gening. Gening bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia menjadi santapan Tian Gu. Aku paling benci arcana Sein Masters. Aku paling benci formasi mereka. Tian Gu menepuk perutnya dan menatap Chaorong dengan santai. Saat dia menelan Gening, aura Tian Gu tampak semakin kuat. Chaorong, setelah aku menjagamu, tidak akan ada masalah apapun di masa depan. Tian Gu melirik ke arah Zuawan yang telah memanggil Istana Naga Azure dan kemudian melihat ke arah Chaorong lagi. Tian Gu tahu betul bahwa artefak suci tipe istana biasanya merupakan artefak suci spasial khusus. Mereka tidak memiliki serangan yang kuat dan hanya mendukung. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, meskipun Zuawan memiliki artefak orang suci abadi, dia tidak akan bisa menandingi pantai safir. 1503. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Aula Naga Biru muncul di atas kepala Zuawan, banyak sosok bergegas keluar dari Aula Mega itu. Aura dari sosok-sosok ini sangat luas. Yang terlemah di antara mereka berada di alam Kaisar, sedangkan yang terkuat ada di alam Suci Langit Yin. Jumlahnya hampir 10.000. Dan orang yang telah mencapai alam Suci Langit Yin tidak lain adalah Long Xiaotian. Pada saat ini, Long Xiaotian berada di depan semua orang. Di belakangnya, delapan sosok mengikuti dengan hormat. Aura dari delapan sosok ini sangat luas, dan tubuh mereka dipenuhi dengan Sein Maid yang menakutkan. Mereka semua adalah orang bijak yang mendalam. Salam, Tuan Long Wen. Hampir 10.000 seniman bela diri mendarat di belakang Zuowen dengan cara yang megah. Tak lama setelah itu, mereka semua berlutut secara serempak. Hampir 10.000 suara bergema, seperti ledakan guntur yang dalam dari surga ke-9, bergema di surga 9 nether. Kemuliaan macam apa jika 10.000 orang memujanya. Adegan ini mengejutkan seluruh dunia 9 nether. Tatapan semua orang tertuju pada Zuowen, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan mereka saat ini. Budidaya hampir 10.000 orang ini tidaklah buruk. Yang terlemah di antara mereka berada di alam Kaisar, dan ada sembilan sage. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik di alam Suci Sky Yin. Kekuatan seperti itu pasti sebanding dengan Blue Dragon Hall saat ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan ini menghormati Zuowen. Meskipun hampir 10.000 orang ini memanggilnya Longwen, semua orang dapat menebak bahwa yang disebut Longwen adalah Zuowen. Apakah ini pasukan Ryuka? Setelah hampir 10.000 tahun, apakah Ryuka benar-benar akan bangkit kembali dan mengambil kembali semua yang hilang dari Ryuka? Di dunia 9 nether, banyak sekali kultifator yang terlihat kagum di mata mereka. Beberapa orang bahkan mengingat masa lalu Ryuka, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Suara mendesing. Long Tian, yang berdiri tidak jauh dari sana, memandang kedatangan hampir 10.000 petani Ryuka dengan penuh semangat. Dia menggunakan teknik gerakannya dan mendarat di samping Long Xiao Tian. Termasuk Zuowen dan Long Tian, Ryuka memiliki total 11 sage. Jumlah ini sungguh menakutkan, gumam seseorang karena terkejut. Ekspresi Safir Shor sedikit berubah, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Ryuka bisa berkembang begitu mengerikan. Itu pasti berkat artefak suci ini. Segera, balai naga biru penguasa mata pantai Safir. Dia tahu Ryuka pasti bersembunyi di aula naga biru selama bertahun-tahun. Tidak peduli berapa banyak sumber daya artefak Saint Saint, bagaimana artefak itu menghasilkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dalam waktu sesingkat itu. Jika Safir Shor mengetahui bahwa hukum waktu ada di aula naga biru, dia mungkin tidak akan begitu terkejut. Sehari di luar adalah satu tahun di dalam. Selain itu, Zuawan telah membuka pintu ke dunia luar, sehingga hukum langit dan bumi dapat digunakan di aula naga biru. Secara alami, budidaya orang-orang di dalamnya sangat cepat. Setidaknya sudah beberapa ratus tahun sejak Zuawan meninggalkan aula naga biru. Dalam beberapa ratus tahun ini, dengan dukungan berbagai sumber daya, teknik budidaya, dan senjata, perkembangan Ryuka sangatlah pesat. Ayah, di mana kakek dan yang lainnya? Zuawan datang ke Long Xiaotian dan melihat sekeliling. Mau tak mau dia bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat banyak eselon atas Ryuka tidak hadir. Ayah, bagaimanapun juga, mereka berada di alam kaisar. Aku tidak merasa nyaman membiarkan mereka keluar. Bagaimanapun, pertempuran ini akan sangat tragis. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Hidup, Long Xiaotian tersenyum pahit. Mendengar ini, Zuawan menganggup mengerti. Kemudian, pandangannya tertuju pada murid Ryuka. Meskipun dia telah berada di dunia luar selama lebih dari setahun, Long Xiaotian telah melaporkan kepadanya semua yang terjadi di Aula Naga Biru. Oleh karena itu, Zuawan sudah mengetahui tentang skala Ryuka saat ini. Long Tian, bawa 10.000 orang ini ke alam hantu naga. Terobos alam hantu naga dan bunuh semua orang di Aula Naga Biru. Zuawan menoleh sedikit dan menatap Long Tian sambil berkata dengan dingin dan tanpa emosi. Long Tian setuju tanpa ragu sedikitpun. Di bawah perintah Zuawan, dia memimpin kelompok besar yang terdiri dari 10.000 orang menuju platform persegi tempat Dragon Washtelen berada. Kamu berani. Mata pantai safir menyipit. Dia melambaikan tangan kanannya, dan naga emas bercakar lima di sampingnya meraung dan menerobos udara, ingin memblokir Long Tian dan yang lainnya. Ayo pergi dan blokir naga emas bercakar lima ini. Yanji meraung sambil memimpin Jiang Xuan dan Wenbi di depan naga emas lima cakar dan mencegatnya. Zhao Jun bahkan membawa dua dimensain untuk mendukung Yanji. Naga emas bercakar lima terhenti di tengah jalan, tidak mampu bergerak maju satu inci pun. Bajingan. Pantai safir terkutuk. Melihat naga emas bercakar lima itu diblokir, dia menginjak kaki kanannya dan berencana untuk mencegatnya secara pribadi. Sebagian besar elit di alam hantu naga telah dikirim untuk berpartisipasi dalam konferensi Sembilan Nether, dan beberapa petinggi juga berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dapat dikatakan bahwa alam naga hantu sangat kosong. Long Tian telah membawa begitu banyak ahli ke alam naga hantu. Ini jelas merupakan bencana bagi balai naga biru. Safir Shor, mari kita lihat ke mana tujuanmu. Long Xiao Tian melangkah keluar dan segera melepaskan Nether Dragon berkepala dua. Pada saat yang sama, dia melepaskan hukum kehancuran, kegelapan, dan angin pada saat yang bersamaan. Dengan sebuah pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Delapan orang bijak di belakang Long Xiao Tian berbaris di belakang Long Xiao Tian dalam pola misterius, membentuk formasi besar. Long Xiao Tian telah menjadi mata formasi. Delapan orang suci juga melepaskan jiwa naga mereka sendiri. Dengan naga Nether berkepala dua sebagai pusatnya, jiwa naga ini menyatu dan akhirnya membentuk naga lapis baja besi raksasa yang seluruhnya ditutupi baju besi. Membunuh. Dengan pukulan Long Xiao Tian, naga besar dengan baju besi itu terbang dan mendarat dengan keras di depan Safir Shor. Enyahlah. Safir Shor sama sekali tidak peduli dengan serangan Long Xiao Tian. Dia dengan santai melontarkan pukulan, berpikir bahwa pukulan ini akan mampu memaksa Long Xiao Tian mundur. Namun, ketika kedua tinju itu bertabrakan, kekuatan yang menakutkan runtuh. Naga besar dengan baju besi itu meraung dan turun, mendarat di depan pantai Safir. Yang terakhir mengerang dan mundur. Hem, penggabungan jiwa naga. Pantai Safir terkejut. Penggabungan jiwa naga adalah teknik rahasia Ryuka. Itu bisa menggabungkan jiwa naga dari orang-orang dari ras yang sama untuk menciptakan serangan jiwa naga yang sangat kuat. Naga neraka hijau, tekan dia. Safir Shor tidak ingin membuang waktu di Long Xiao Tian. Dia masih mengkhawatirkan keamanan Aula Naga Biru. Jadi, dia segera melepaskan jiwa naganya untuk menyerang Long Xiao Tian. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga neraka baja dan naga neraka hijau terus bertukar pukulan. Anjing tua, tidak mudah bagimu untuk pergi. Saat Safir Shor hendak pergi, Zua Wen berdiri di atas kepala naga Xiao Hei dan menghalangi jalan Safir Shor. Bajingan kecil, beraninya kamu menghentikanku padahal kamu hanya seorang-orang suci sekilas. Kamu mendekati kematian. Pantai Safir sangat marah. Dia segera melontarkan pukulan dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan artefak Ascended Saint, tongkat petir. Gemuruh. Safir Shor menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Kilatan petir yang mengerikan menyebar ke seluruh langit seolah-olah hari kiamat telah tiba, menyebabkan banyak makhluk hidup gemetar. Mata Zua Wen menyipit. Dia melambaikan tangan kanannya dan Azure Dragon Hall muncul di depannya. Baut petir yang merusak mendarat di Azure Dragon Hall tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Aula Azure Dragon tidak bisa melancarkan serangan yang kuat, bagaimanapun juga, itu adalah artefak suci abadi. Pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika Safir Shor adalah ahli alam suci matahari langit dan memiliki tongkat petir, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan Aula Azure Dragon. Zua Wen menekankan tangan kanannya ke kepala Xiao Hei. Hukum kekosongan menyebar ke seluruh permukaan tubuh naga Xiao Hei yang menakutkan dan tubuh naga besar itu menghilang. Gemuruh. Ekor naga besar menyapu langit dan menghantam punggung Safir Shor. Safir Shor mendengus dingin. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya dan membentuk perisai petir untuk memblokir ekor naga yang menakutkan itu. Ketika dia berbalik dan mencoba meraih ekor naga besar itu, ekor naga itu telah menghilang ke dalam kehampaan. Hal ini membuat Safir Shor mengertakan gigi karena marah. Meskipun budidaya dan kekuatan Zua Wen tidak sebanding dengan pantai Safir, Zua Wen yang telah menguasai hukum kekosongan bagaikan ikan di air di surga sembilan neder. Kecepatannya sangat cepat. Safir Shor tidak bisa menyerang Zua Wen sama sekali. Setiap kali Safir Shor ingin pergi, Zua Wen akan menggunakan Azure Dragon Hall untuk memblokir di depan Safir Shor, tidak mengizinkannya pergi. Pelecehan semacam ini membuat Safir Shor marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Zua Wen telah menguasai hukum kekosongan. Hukum semacam ini adalah alat ilahi untuk melarikan diri. Bahkan orang suci alam suci langit matahari seperti dia tidak dapat menangkap Zua Wen. Apalagi di tempat seperti sembilan neder surga yang dipenuhi ruang hampa. Zua Wen memiliki keunggulan waktu dan tempat. Aula Naga Biru di alam Naga Neder telah selesai. Saat Zua Wen sibuk dengan pantai Safir, Long Tian telah memimpin hampir 10.000 murid Ryuka ke alam Naga Neder. Di antara para murid Ryuka ini, terdapat banyak setengah sage dan kaisar lord yang tak terkalahkan. Para ahli di Aula Naga Biru tewas atau terluka. Mereka yang tersisa di alam Naga Neder tidak terlalu kuat. Pada saat ini, di Aula Naga Biru di alam Naga Neder, Penatua Reiwa melihat ke 10.000 sosok dengan ekspresi jelek. Ketika para orang suci bertempur, Penatua Reiwa telah memasuki alam Naga Neder untuk bersembunyi. Meskipun dia ingin membunuh Zua Wen dengan tangannya sendiri. Sayangnya, Zua Wen telah berhasil menerobos ke alam suci dan langsung maju ke alam suci mendalam skri. Anak ini bisa membunuh Zain mendalam skri seperti King Longzi sebelum menjadi Zain. Sekarang dia telah maju ke alam suci mendalam skri, tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang suci yang terfragmentasi seperti King Longzi. Mengapa Zua Wen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di belakangnya? Reiwa merasa getir. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membawa Yan Ruhuo kembali ke sekte surga terbakar. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Seluruh alam Sembilan Neder dan Surga Sembilan Neder telah disegel oleh serangga surgawi. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu Master Sekte. Sialan! Reiwa menghancurkan batu giyok di tangannya dengan kebencian di hatinya. Dia baru saja mengetahui tentang kerjasama antara Safir Shore dan Heavenly Insect. Dia juga pernah mendengar reputasi cacing surgawi. Pantai giyok hijau ini benar-benar bekerja sama dengan bencana yang begitu mengerikan. Dia terlalu berani. Apakah dia tidak takut akan dipukul mundur? 1504. Ambil pedang kepala naga ini. Ingat, kamu harus membunuh penatua Reiwa dan semua orang di Aula Naga Biru. Saat Long Tian memegang pedang berkepala naga di tangannya, dia teringat transmisi suara Zuowen kepadanya sebelum dia pergi. Oleh karena itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap penatua Reiwa. Mungkin merasakan niat membunuh Long Tian, murid penatua Reiwa menyusut. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, saya adalah anggota Sekte Surga Terbakar. Permusuhan antara Ryuka dan Balai Naga Biru tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi kamu harus mati. Long Tian tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan pedang kepala naga terbang menuju Tetua Linghuo. Pada saat yang sama, jiwa naganya melonjak dan mengepung pedang kepala naga. Seolah-olah ia menopang pedang kepala naga saat ia terbang ke depan. Kalian bersepuluh, ikut aku dan bunuh Reiwa ini. Sisanya, masuk ke Aula Naga Biru dan bunuh semua orang. Jangan biarkan seekor semut pun pergi. Saat pedang kepala naga meledak, Long Tian berteriak dan memilih sepuluh setengah biksu terkuat. Mereka semua bergegas menuju Reiwa. Berengsek. Penatua Reiwa dengan marah mengutuk dan mengepalkan tangannya. Api memenuhi langit dan meledakkan pedang kepala naga dengan keras. Namun, apa yang membuat ekspresinya sedikit berubah adalah bahwa pedang kepala naga adalah artefak suci yang mendalam. Ditambah dengan dukungan jiwa naga Long Tian, itu sangat kuat. Ia justru terpaksa mundur puluhan langkah. Long Tian berlari dalam sekejap. Meraih gagang pedangnya dengan tangan kanannya, dia muncul di depan api spiritual dalam sekejap. Menebas dengan pedangnya, dia menebas perut bagian bawah api spiritual dengan kekuatan naga. Reiwa meraung marah. Dia mengangkat tangannya, dan hukum api berubah menjadi dua bilah besar yang bertabrakan dengan bilah kepala naga. Namun, yang membuatnya ngeri, kekuatan pedang kepala naga terlalu menakutkan. Kedua bila api itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Penatua Linghuo ingin mundur, tetapi sepuluh orang bijak setengah langkah bergabung untuk menghalangi kemundurannya. Enyahlah. Penatua Reiwa dengan marah meraung dan mendorong dengan kedua tangannya. Api membubung ke langit. Meskipun sepuluh setengah orang suci merasa bingung dan tidak mampu melawan, mereka masih mampu menunda Reiwa untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, Long Tian seperti dewa yang turun dari surga. Pedang kepala naga ini hanya disiapkan untuk seniman bela diri jiwa naga. Dengan pedang kepala naga di tangan, Long Tian seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatannya sangat tajam dan jelas. Untuk sesaat, Penatua Reiwa sepenuhnya ditekan oleh Long Tian. Selain itu, sepuluh setengah orang suci juga bekerja sama dengannya. Akhirnya, setelah puluhan ronde pertempuran, kelemahan Penatua Reiwa ditangkap oleh Long Tian. Pedang kepala naga langsung memenggal kepala tetua Reiwa. Long Tian secara langsung menghancurkan jiwa baru lahir Penatua Reiwa. Sejak saat itu, Penatua Reiwa mati total. Ah! 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 Saat Penatua Reiwa dibunuh oleh Long Tian, jeritan melengking terdengar di aula naga biru. Terlalu banyak orang riyuka. Mereka bergegas ke aula naga biru dan memulai pembantaian. Setiap seniman bela diri dalam jangkauan Blue Dragon Hall dibunuh tanpa ampun. Aula naga biru sudah selesai. Jeritan alam roh naga sangat keras. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di alam roh lain dapat mendengarnya dengan jelas. Jeritan melengking itu membuat banyak seniman bela diri merinding. Mereka tahu bahwa aula naga biru mungkin sudah selesai. Setelah semua murid di aula naga biru terbunuh, aula naga biru hanya akan ada dalam nama saja. Ah! Ah! Ryuka, Zuawen, kamu pantas mati. Mata King Yuan merah padam. Hal ini terutama terjadi ketika dia mendengar banyak tangisan menyedihkan yang sangat menyentuh hatinya. Safir Shor sangat ingin membunuh Zuawen sekarang. Namun, Zuawen mengandalkan aula naga biru untuk menghalanginya. Mustahil baginya untuk menerobos penghalang dan membantu aula naga biru. Aula naga biru mulah yang pantas untuk mati. Apa yang kamu lakukan pada Ryuka kami saat itu? Aku, Ryuka, akan mengembalikannya kepadamu satu persatu. Kekosongan itu retak saat Zuawen mengambil langkah maju dan dengan dingin menatap Safir Shor. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Kamu akan mati hari ini juga. Pada titik ini, tatapan Zuawen tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kemudian, dia melompat dan berdiri di puncak aula naga biru dengan tangan terkatuk. Dewa Gunung ke-18, Aku, Zuawen, memohon bantuanmu sekarang. Aku harap kamu bisa membantuku dan membunuh musuh. Zuawen dengan lembut bernyanyi. Ketika kata terakhir keluar dari mulutnya, kepala botak besar mulai mengembun di puncak gunung ke-18 di lapisan ketiga aula naga biru. Itu Zuawen, bocah nakal itu, yang memanggilku. Sepertinya dia ada masalah di luar. Kepala botak itu bergumam dengan suara rendah dan melanjutkan, Baiklah, karena anak ini memanggilku, Aku akan keluar. Sudah lama sekali aku tidak keluar jalan-jalan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana rasanya di luar. Dengan itu, kepala botak itu menghilang dan seorang pria botak terbang keluar dari puncak. Dengan lambayan tangan kanannya, gunung ke-18 yang membentang di langit mulai bergetar hebat. Kemudian gunung dan lautan terbalik. Ia langsung membubung ke langit dan meninggalkan laut. Pergerakan gunung ke-18 menarik perhatian 17 dewa gunung lainnya di alam atas. 18 tua tersisa. Mungkinkah dia pergi ke dunia luar? Dikatakan bahwa aula naga biru telah disempurnakan oleh seorang bocah nakal. Sebelumnya, selama persidangan di alam atas, bocah itu dan 18 tua cukup dekat. Tampaknya bocah nakal itu dalam masalah dan memanggil 18 tua untuk membantu. 9 tua benar. Alam atas memiliki batasan yang ditetapkan oleh penganut Tao naga biru. Tanpa izin dari penguasa ola naga biru, kita tidak bisa keluar sama sekali. Aku iri banget sama old 18. Dia benar-benar bisa jalan-jalan. Aku sudah lama tidak keluar. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dunia luar. Setelah gunung ke-18 meninggalkan alam atas, banyak kesadaran ilahi berlama-lama di alam atas dan berdiskusi. Kesadaran ilahi ini sangat kuat. Banyak binatang buas di laut gemetar dan tidak berani keluar dari air. Berhentilah berdebat. Kembalilah ke daerahmu masing-masing dengan tenang. Tiba-tiba, kesadaran ilahi yang lebih menakutkan melanda seluruh alam atas. Ketika kesadaran ilahi ini tiba, seluruh lautan melonjak dengan ribuan gelombang. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Banyak binatang buas bertebaran saat pohon tumbang. Mereka semua melarikan diri dan tidak berani tinggal di tempat ini. Bos ada di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Ketika kesadaran ilahi yang sangat besar ini tiba, kesadaran ilahi yang bercelote itu segera menghilang. Seolah-olah mereka takut dengan kesadaran ilahi ini. Bocah itu bernama Zuowen, kan? Aku ingin tahu apakah dia bisa membantuku dengan sukses. Namun, aku tetap harus mengamati bocah ini dengan cermat. Pikiran ilahi yang sangat besar ini menghela nafas. Segera setelah itu, secara bertahap menghilang dan permukaan laut kembali tenang. Gemuruh. Di dunia luar, Zuowen baru saja selesai berdoa ketika sebuah gunung besar yang menghubungkan langit dan bumi dengan kejam pecah dari Azure Dragon Hall. Arah yang ditujunya adalah arah pantai Giyok Hijau. Safir Shore jelas tidak menyangka gunung menakutkan seperti itu tiba-tiba muncul dari aula Azure Dragon. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Berdebar. 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 Safir Shore mengayunkan tongkat petirnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menghalangi gunung. Namun gunung itu terlalu besar. Safir Shore tidak punya pilihan selain mundur puluhan langkah saat darahnya mendidih. yang berdiri di lapisan ketiga aula Azure Dragon selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gunung ini bisa menembus langit dan bumi. Kekuatannya bisa menutupi matahari dan bulan. Ketika gunung itu runtuh, langit dan bumi runtuh. Gemuruh. Gunung ke-18 mendarat dengan keras di surga 9 neder. Gunung Megaitus akan menembus langit. Itu terlihat sangat berlebihan. Di puncak gunung, ada sosok yang diselimuti cahaya kemasan. Jika dilihat lebih dekat, sosok ini adalah seorang pria botak dan berotot. Ada roda cahaya di belakang kepalanya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Haha, saya akhirnya keluar. Setelah tinggal di lapisan ketiga surga 9 neder selama ribuan tahun, lelaki tua ini akhirnya bisa keluar dan melihat dunia luar. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya sekeras guntur, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga banyak petani. Senior, lo, Zua Wen menangkupkan tangannya dan tersenyum sopan. Zua Wen, kamu memanggilku. Pasti ada sesuatu yang perlu aku tangani, kan? Katakan saja. Aku, Los, akan membantumu jika aku bisa. Los menatap Zua Wen dengan sangat terus terang. Mata Zua Wen berbinar gembira. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, terima kasih banyak kepada senior Los. Bisakah Anda membantu saya membunuh anjing tua di depan saya ini? Saat dia berbicara, Zua Wen menunjuk ke Safir Shore. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Los menoleh dan mengamati Safir Shore. Ia menganggup dan berkata, seorang saint dari alam suci langit matahari, dan fondasinya sangat tidak stabil. Ia adalah lawan yang cukup baik. Aku akan membantumu membunuhnya. Nada santai Los membuat ekspresi Safir Shore berubah menjadi jelek. Pria botak di depannya tidak memiliki fluktuasi saint power pada dirinya, tapi dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Bagaimana mungkin Safir Shore tidak marah? Namun, King Yuan tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir karena dia tahu bahwa gunung besar yang menghubungkan langit dan bumi telah dibuang oleh tangan pria besar botak itu. Kekuatan besar apa yang dia butuhkan untuk mampu mengangkat gunung sebesar itu? Senior Los, ada banyak murid kepercayaanmu di gunung ke-18, kan? Bisakah ini menjadi senjata? Zuawan sedikit mengkhawatirkan makhluk hidup di gunung ke-18. Bisakah makhluk hidup di gunung ke-18 menahan lemparan ke jam Los? Haha, jangan khawatir tentang itu. Masing-masing dari 18 gunung memiliki formasi kuat yang dibentuk oleh Dewa Gunung Pertama. Selama gunung itu tidak runtuh, makhluk hidup di dalamnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Los tertawa dan langsung melompat ke kaki gunung. Dia meraih kaki gunung dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan, menyebabkan gunung ke-18 terbang. Kemudian, Los melompat ke udara dan menendang lereng gunung. Gunung besar itu bersiul di udara dan langsung menuju ke pantai Safir lagi. Berengsek. Ekspresi Safir Shore sedikit berubah. Dia menyerang dengan tongkat guntur lagi dan lagi. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk jaring laba-laba yang kuat di depan mereka. Gemuruh. Namun, gunung ke-18 terlalu menakutkan. Jaring laba-laba yang terbentuk oleh petir itu seperti kertas dan langsung hancur. Off. Safir Shore memegang tongkat guntur di depannya dengan kedua tangan. Gunung besar itu menyapu dan menghantam permukaan hukum guntur. Segera, Safir Shore mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Fondasimu di tahap suci yang Tian sangat tidak stabil. Kamu pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkannya. Menurut pendapatku, kamu jauh lebih lemah daripada orang suci tahap suci yang Tian pada umumnya. Saat Safir Shore terbang mundur, Los langsung muncul di hadapannya. Dia menyeringai lalu, terdengar suara retakan tulang yang menusuk telinga. 1505. Boom-boom-boom. Los sangat cepat. Dia seperti bayangan saat dia memukul lagi dan lagi. Pukulannya secepat meteor. Safir Shore tidak bisa menahan diri sama sekali. Meskipun dia melambaikan tongkat guntur dan menutupi tubuhnya dengan hukum guntur, itu tidak ada gunanya. Kekuatan tubuh suci dengan penguasaan lebih tinggi jauh lebih kuat daripada tubuh suci Zwa Wen dengan penguasaan lebih rendah. Selain itu, alam yang sky scene di pantai Safir dibangkitkan secara paksa menggunakan teknik rahasia. Oleh karena itu, fondasi Safir Shore secara alami lebih lemah dibandingkan kultifator yang sky scene realem biasa. Bang-bang-bang. Safir Shore seperti bola karet yang terus-menerus dipukul. Dia dikirim terbang bola balik dalam kehampaan. Pukulan Liao si sangat kuat. Setiap kali tinju mendarat di tubuhnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan King Yuan tanpa sadar berteriak dengan suara rendah. Suaranya sangat menyedihkan. Ledakan. Los mengepalkan tangannya kepalu dan menghancurkannya lagi di depan Safir Shore. Mata Safir Shore dipenuhi dengan keterkejutan. Dia langsung memegang tongkat guntur di depannya. Dia bisa merasakan serangan Los sangat menakutkan. Jika dia tidak memblokirnya, nyawanya akan dalam bahaya. Yang paling. Dengan satu palu, ruang di sekitarnya runtuh. Redakan yang mengerikan mulai muncul di permukaan tongkat guntur yang berkedip-kedip dengan guntur yang tak ada habisnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat redakan yang menyebar, King Yuan terkejut hingga pikirannya sangat terkejut dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Kamu sangat berisik. Los mengangkat telinganya dan mengubah arah pukulannya. Itu mendarat di perut Safir Shore. Punggung yang terakhir membungkuk dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang kembali. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sepucat salju. Zua Wen, Nak, bagaimana rencanamu menghadapi orang ini? Liao Xi melambaikan tangan kanannya dan urat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Mereka melesat seperti benang emas, membungkus pantai geok hijau yang sedang terbang dan menariknya kembali. Dia memegangnya di tangannya dan memandang Zua Wen. Desis, desis, desis. Dari saat Los menyerang hingga Safir Shore dipukuli seperti anjing, hanya tiga napas waktu telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, semua orang menyaksikan seluruh proses bagaimana pantai Safir dipukuli oleh sage surgawi yang tinggi dan perkasa. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan. Itu mengejutkan semua orang sampai-sampai mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Zua Wen maju selangkah dan mendarat di samping Los. Dia menatap Safir Shore dengan acu-ta'acu dan berkata, Allah naga biru sudah tidak ada lagi. Batuk, batuk, batuk. Safir Shore batuk setegup darah dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia menatap Zua Wen dengan ekspresi yang rumit dan berkata, saya tidak menyangka bahwa saya masih akan melakukan kesalahan. Senjata suci abadi ini sungguh menakjubkan. Ia bahkan dapat memanggil keberadaan seperti itu. Kamu seharusnya tahu bahwa suatu hari akan tiba ketika kamu melakukan hal seperti itu pada Ryuka. Kamu harus menanggung akibat dari tindakanmu. Kamu tidak dapat menanggung akibat dari tindakanmu, kata Zua Wen acuh-ta'acuh. Safir Shore tersenyum dan berkata, tidak dapat menanggung konsekuensinya. Apakah menurut Anda saya, Safir Shore, tidak dapat menanggung akibatnya? Saya pikir kemenangan ada di tangan saya, tetapi saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf yang begitu kuat. Saya sudah kalah. Karena kamu kalah, kamu harus bersiap untuk mati. Mata Zua Wen acuh-ta'acuh. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak trigram sembilan bintang delapan mendarat di telapak tangannya. Dia tidak membuang kata-kata lagi dan mengarahkan tombaknya ke dahi Safir Shore. Haha, aku akan mati, tapi aku akan membuatmu membayar harganya. Zua Wen, haha. Safir Shore tiba-tiba meraung ke langit dan berkata, Skyworm, aku bersedia menjadi bagian darimu, tetapi kamu harus berjanji untuk membunuh Zua Wen. Mata Zua Wen berubah dan tombak trigram sembilan bintang delapan menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin segera membunuh Safir Shore. Suara mendesing. Pada saat ujung tombaknya hendak menembus celah di antara alis King Yuan, sesosok tiba-tiba terbang keluar dan peluit tajam meledak saat itu bertabrakan dengan tubuh Zua Wen. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Kecepatan angka ini terlalu cepat dan sudutnya terlalu akurat. Itu langsung menuju ke arahnya. Jika dia terus menyerang King Yuan, dia pasti akan terkena dampaknya. Zua Wen tidak punya pilihan selain mengubah arah tombaknya dan menusukkannya ke sosok yang bergegas ke arahnya. Junior, pergilah. Beraninya kamu mengarahkan tombakmu ke arahku. Orang yang terbang mundur tidak lain adalah Chow Rong dari Kuil Primal Chaos. Pada saat ini, Chow Rong berada dalam kondisi yang sedikit menyesal saat dia terbang langsung menuju Zua Wen. Ketika dia melihat momentum tombak Zua Wen mengarah padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan melemparkan telapak tangan kanannya. Bang! Momentum tombak dan momentum telapak tangan bertabrakan, dan ruang di sekitarnya runtuh. Zua Wen mengerang dan kemudian mundur ratusan langkah, darah dan ki di tubuhnya mendidih. Untungnya, dia mendapat sedikit kesuksesan desain bodi dan fisiknya tangguh dan gigih. Dia tidak menderita luka serius, tapi dia menderita beberapa luka dalam. Tidak ada keraguan bahwa Chow Rong tidak menahan diri dalam serangan itu. Jika sage besar lainnya menerima serangan itu secara langsung, mereka akan langsung dihancurkan. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Saat Zua Wen mundur karena Chow Rong, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Los. Hmm, apa-apaan ini? Los berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan tubuh suci suksesnya yang besar meletus. Dia melambaikan telapak tangan kanannya, dan tentakel hitam yang menuju ke arahnya semuanya hancur. Namun, tentakelnya terlalu banyak. Saat Los menghancurkan tentakel di depannya, sekelompok tentakel lain tiba-tiba berlari ke arahnya dari sisi lain. Namun, target dari tentakel tersebut bukanlah Los, melainkan pantai safir di tangan Los. Los tidak memperhatikan sesaat, dan tentakelnya melayang di udara. Pantai safir langsung ditangkap oleh tentakel ini. Brengsek! Kembali! Liao si meraung dengan marah. Dia menginjak kekosongan dan menembak dengan kecepatan yang sangat cepat hingga menyelaukan. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Namun, bayangan hitam tiba-tiba mendarat di depan Los dan meninju. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Los tidak takut dan juga meninju. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kemudian gelombang udara yang mengerikan meletus. Kemudian, Los mau tidak mau mundur ribuan kaki. Bayangan hitam itu sedikit mengernyit dan juga mundur ribuan kaki. Hmm, apa itu? Los menatap bayangan hitam di depannya dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka selain dewa gunung lainnya di surga ketiga, akan ada makhluk lain yang tubuh fisiknya bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Dalam konfrontasi tadi, dia dirugikan. Bayangan hitam ini secara alami adalah skyworm. Dia melirik Los dan segera mendarat di samping Safir Shore. Dia menyeringai dan berkata, Hallmaster King, apakah Anda akhirnya akan membebaskan saya sepenuhnya? Mata Safir Shore penuh dengan niat membunuh. Dia berkata, saya dapat membatalkan kontrak yang kita tanda tangani, tetapi Anda harus membantu saya membunuh Zwa Wen dan memusnahkan semua si Saryuka. Pada saat ini, tulang Safir Shore hampir semuanya hancur. Kekuatan tinju Los terlalu mengerikan. Sekalipun tubuh orang suci surgawi cukup kuat, ia tetap tidak dapat menahan kekuatan kasar dari tubuh ilahi penyelesaian hebat Los. Safir Shore tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih. Dia hanya bisa mengandalkan skyworm sekarang. Tentu saja, selama Hallmaster King menjadi bagian dari diriku, kekuatanku akan menembus belenggu dan mencapai tingkat yang baru. Selain itu, aku berjanji bahwa aku tidak akan menghapus kesadaranmu. Kamu akan menjadi bagian dari diriku sebagai kesadaran mandiri. Skyworm tertawa, dan ada sedikit keserakahan di matanya yang gelap. Safir Shore adalah salah satu elit di dunia suci surgawi. Jika dia menelan elit seperti itu, itu akan terlihat jelas baginya. Safir Shore jauh lebih berharga daripada sebelas orang suci surgawi sebelumnya. Mari kita mulai. Saat ini, mata Safir Shore sudah dibutakan oleh kebencian. Aula naga biru hancur, dan jantungnya mati. Terlebih lagi, dia dipukuli habis-habisan oleh Los. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencapai puncak dan membalaskan dendamu. Cacing langit tertawa keras. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan langsung menenggelamkan Safir Shore. Yang terakhir tidak menolak sama sekali. Skyworm telah menelan Safir Shore. Sialan, aku khawatir kekuatan makhluk sialan ini akan meningkat lagi. Saat itu, tak satu pun dari kita di sini yang bisa menandingi makhluk sialan ini. Ekspresi Chow Rong berubah. Dia baru saja bertarung dengan Skyworm, tapi dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang Skyworm telah menelan elit orang suci surgawi seperti Safir Shore lagi, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan Chow Rong merasakan hatinya bergetar. Junior, ini semua salahmu. Jika kamu tidak memprovokasi Safir Shore, dia tidak akan membiarkan Skyworm menelannya. Sudah sulit bagi kita untuk menangani Skyworm sekarang. Chow Rong tiba-tiba menoleh dan menatap Zua Wen dengan dingin. Nada suaranya sangat tidak bersahabat. Melihat sikap Chow Rong, mata Zua Wen menyipit. Lalu, dia berkata dengan muram, Tuan Chow Rong, apa maksudmu? Saya bertarung dengan Safir Shore. Apakah Anda ingin saya mengampuni nyawanya? Huff, Junior, tidak peduli bagaimana kamu berdali, itu tidak ada gunanya. Karena Anda telah melakukan dosa ini, Anda harus menanggung konsekuensinya. Saat ini, aku yang terkuat di sini. Izinkan saya menyempurnakan artefak suci abadi ini. Saya akan menangani cacing surgawi ini. Chow Rong tiba-tiba menunjuk ke Aula Azur Dragon tidak jauh dari sana dan melanjutkan, hanya aku yang bisa melepaskan sebagian besar kekuatan artefak suci abadi ini. Ini adalah satu-satunya pilihan sekarang. Mendengar ini, mata Zua Wen menyipit. Dia mencibir dan berkata, Tuan Chow Rong, maksudmu aku akan memberikan artefak suci abadi ini kepadamu sekarang? Apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Anda hanyalah orang suci yang mendalam. Berapa banyak kekuatan yang dapat Anda keluarkan dari artefak suci abadi ini? Chow Rong berkata dengan dingin. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chow Rong tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saya akan menanganinya sendiri. Kamu mendekati kematian, beraninya kamu tidak menaati perintahku. Chow Rong sangat marah. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, dan sein energi yang menakutkan mengembun. Dia tiba-tiba menekan Zua Wen. Dia sebenarnya berencana membunuh Zua Wen. Ledakan. Saat telapak tangan Chow Rong jatuh, Los memblokir di depan Zua Wen dan meninju. Dua kekuatan mengerikan berputar-putar di udara. Lalu, Chow Rong mendengus dan mundur beberapa langkah. Dia menatap Los dengan heran. Karena dia telah melawan Skyworm, dia tidak menyadari pertarungan antara Los dan Safir Shore. Dia mengabaikan keberadaan Los sejak awal. Tuan Chow Rong, kamu ingin merebut artefak suci abadi. Inikah cara kuil primal keosmu melakukan sesuatu? Zua Wen berkata dengan ekspresi muram. Chow Rong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zua Wen memiliki penolong yang begitu kuat. Dia hanya mendengus dan berkata, tentu saja tidak. Karena kamu dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak suci abadi ini, aku tidak akan mengatakan apapun. 1506. Nada bicara Chow Rong berubah dengan sangat cepat. Dia tidak merasa malu sama sekali. Namun, ini membuat Zua Wen mencibir dalam hatinya. Zua Wen tidak bodoh. Dia tahu bahwa artefak suci surgawi terlalu berharga. Bahkan Chow Rong, anggota kuil Primal Chaos, tidak terkecuali. Dia ingin merebut Azure Dragon Hall darinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berhitung. Kekuatan Chow Rong tidaklah biasa. Dia berada di alam suci langit matahari. Selain itu, sebagai anggota kuil Primal Chaos, dia kemungkinan besar memiliki banyak kartu truf. Meneguk. Meneguk. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari depan. Serangga surgawi telah sepenuhnya melahap pantai batu giok hijau. Serangga surgawi, yang telah berubah menjadi Mu Feng, mengangkat kepalanya Pada saat berikutnya, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Semakin banyak tentakel hitam muncul. Mereka hampir menutupi setengah dari sembilan langit dunia bawah. Tentakel yang padat itu terlalu menakutkan. Itu seperti hujan hitam tak berujung yang mengalir deras. Kemudian, tentakel hitam ini mulai berdenyut seperti pembulu darah. Mereka berkumpul dan membentuk seekor binatang besar. Binatang besar ini sangat aneh. Ia memiliki wajah manusia dan tubuh serangga. Kedua sisi tubuhnya dipenuhi dengan kaki yang kurus. Kaki kurus ini dibandingkan dengan tubuh besar serangga surgawi. Hanya satu kakinya yang kurus yang tebalnya lebih dari 10 kaki. Itu seperti pilar batu yang besar. Tubuh serangga itu ditutupi sisik yang keras. Di tengah punggungnya terdapat banyak paku tulang yang menembus langit. Paku tulangnya memanjang dari leher hingga ke ekornya. Kelihatannya sangat aneh dan menakutkan. Klon serangga surgawi telah berubah. Bentuk ini sangat mirip dengan tubuh aslinya. Setelah pantai giok hijau diserap oleh cacing surgawi, naga jahat jurang hijau juga langsung menghilang. Little Black memulihkan bentuk anjing hitam kecilnya dan mendarat di bahu Zuo Wen. Pada saat ini, matanya menatap cacing raksasa di langit seperti yang dikatakannya dengan sungguh-sungguh. Hanya Yanji, Zhao Jun, dan yang lainnya yang menghadapi naga emas lima cakar. Mereka juga dimusnahkan oleh kekuatan besar Xiao Hei. Yanji, Zhao Jun, dan para orang suci lainnya mendarat tidak jauh di belakang Zuo Wen. Mereka menatap serangga surgawi yang menggeliat dengan kaget. Aura serangga surgawi ini sangat kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya, Gumam Yanji. Bahkan Los, yang berdiri di samping Zuo Wen, mengungkapkan ekspresi muram. Dia berkata, apa sebenarnya cacing surgawi ini? Sekarang, aura makhluk sialan ini telah mencapai alam langit suci. Kekuatannya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Alam suci langit. Cao Rong dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Panggung malaikat langit mirip dengan panggung malaikat misterius, dan juga dibagi menjadi empat tahap. Malaikat Surga Yin, Tahap Malaikat Surga Yang, Tahap Malaikat Langit, dan Tahap Malaikat Penentang Surga. Di antara mereka, Panggung Sky Sein adalah Panggung Sky Sein ketiga di Panggung Sky Sein. Mereka yang bisa mencapai tahap Malaikat Langit semuanya adalah pahlawan di suatu wilayah. Keberadaan seperti itu belum pernah muncul di negeri timur selama 10.000 tahun terakhir. Hanya negeri tengah yang jauh yang memiliki ahli yang begitu menakutkan. Kita harus tahu bahwa bahkan master sekte dari sekte surga terbakar, Zhou Tianzong, dan Cao Rong, yang diutus oleh kuil primal chaos, hanya berada di panggung yang surga Sein. Seorang Sein di panggung yang heaven Sein sudah berdiri di puncak tanah timur dan tanah barbar selatan. Panggung Langit Malaikat pada dasarnya adalah sebuah eksistensi legendaris di kedua wilayah tersebut. Dengan kata lain, sulit untuk melihat Sein stage Sein Sky di wilayah lain kecuali di negeri tengah. Sialan, aku membiarkan serangga surgawi melahap pantai safir dan membiarkan kekuatannya berubah menjadi panggung Malaikat Langit. Ini benar-benar merepotkan, Cao Rong mengumpat dengan suara rendah. Meskipun tahap Malaikat Langit dan tahap Malaikat Surga hanya berjarak satu tahap, perbedaan kekuatannya sangat besar. Dengan kata lain, di tahap Malaikat Langit, setiap langkah maju akan menyebabkan perubahan kekuatan yang luar biasa. Ini juga mengapa Safir Shore dan Yan Ji merasa takut ketika Zou Tianzong muncul di alam Netherworld ke-9 sebagai ahli yang heaven Sein Stage. Keduanya sepertinya hanya berjarak satu tahap, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, Zou Tianzong dapat sepenuhnya mengalahkan Yan Ji Bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka tidak akan bisa bertahan lama melawan Zou Tianzong. Zou Wen, ujilah kekuatan serangga surgawi. Aku akan mendukungmu dari belakang, Cao Rong melirik ke arah Zou Wen dan memerintahkan dengan acuh-ta'acuh. Mata Zou Wen menyipit ketika dia mendengar ini. Apakah Cao Rong benar-benar menggunakanku sebagai alat? Dia sebenarnya ingin dia menguji kekuatan serangga surgawi. Tuan Cao Rong, saya tidak cukup kuat. Lebih baik Anda mengujinya. Saya akan mendukung Anda dari belakang, kata Zou Wen acuh-ta'acuh. Apa katamu? Anda berani tidak mematuhi perintah saya. Cao Rong menjadi marah dan menatap Zou Wen dengan ekspresi galak. Tidak mematuhi perintahmu. Saya bukan bawahan Anda. Apa hakmu untuk menyuruhku berkeliling? Zou Wen berkata dengan dingin. Awalnya, Zou Wen tidak peduli dengan masalah Cao Rong sebelumnya karena kuil kekacauan. Sekarang Cao Rong telah mengambil satu inci dan ingin satu mil, tidak mengherankan jika Zou Wen sangat marah. Kamu, beraninya kamu. Cao Rong berteriak dengan marah, tapi pada akhirnya dia tidak menyerang karena dia takut pada Los di samping Zou Wen. Hahaha, apa yang kamu perjuangkan hari ini? Apakah itu kamu, Cao Rong, Zou Wen, atau seluruh alam Netherworld ke-9, kalian semua akan mati dan menjadi makananku. Tawa kurang ajar terdengar, serangga surgawi yang menakutkan itu bergerak. Ia memutar tubuh raksasanya, dan duri tulang jahat di punggungnya menembus kehampaan. Suosh, suosh, suosh. Seketika, dengan serangga surgawi sebagai pusatnya, paku tulang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah alam Netherworld ke-9. Paku tulang ini mengjulang ke langit, masing-masing memiliki panjang puluhan ribu kaki dan tebal ratusan kaki. Cepat masuk ke Aula Azure Dragon. Ekspresi Zou Wen sedikit berubah saat dia melihat paku tulang yang terus memanjang ke arahnya. Dia buru-buru mundur dan pada saat yang sama, membuka pintu Aula Azure Dragon dan membawa Yanji, Zhao Jun dan yang lainnya ke Aula Azure Dragon. Di saat yang sama, Zou Wen juga mundur. Dia bisa merasakan paku tulang itu tidak biasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, Long Tian telah memimpin murid Ryuka keluar dari alam naga Netherworld. Zou Wen meraung marah dan membawa Long Tian dan murid Ryuka lainnya ke Aula Azure Dragon. Setelah mengambil Long Tian dan murid Ryuka lainnya, Zou Wen berencana mundur menuju alam Netherworld ilahi. Tiba-tiba, angin kencang menyapu dan menghantam punggung Zou Wen. Poci. Zou Wen memuntahkan seteguk darah dan menatap tak percaya pada Chow Rong, yang tertawa di belakangnya. Bocah sombong, kamu benar-benar berani mengabaikan kata-kataku. Kamu pantas mati. Aku akan mengambil Istana Azure Dragonmu. Senyuman dingin muncul dari sudut mulut Chow Rong. Zou Wen, di sisi lain, dikirim terbang mundur karena serangannya, terbang menuju paku tulang yang menuju ke arahnya. Tercelah. Wajah Los sedikit berubah. Melihat Zou Wen terbang menuju paku tulang, dia mengertakkan gigi dan mengejar. Ledakan. 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 Paku tulang yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan seperti bilah paling tajam yang bisa menembus apapun. Membuka. Zou Wen menstabilkan tubuhnya. Secara kebetulan, paku tulang tebal menusuk ke arahnya. Wajah Zou Wen sedikit berubah dan dia melangkah ke dalam kehampaan. Namun, ketika Zou Wen memasuki kehampaan, wajahnya berubah menjadi jelek. Dia menemukan bahwa paku tulang itu sangat aneh. Mereka bisa menembus kehampaan. Bagian kosong itu hampir seluruhnya terhalang oleh paku tulang. Dengan kata lain, paku tulang telah menutup kekosongan di sekitarnya. Zou Wen tidak dapat menggunakan hukum kekosongan di area ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak paku tulang ditembakkan ke arah Zou Wen dari lorong kosong, memaksa Zou Wen segera mundur dari lorong kosong. Namun, saat dia mundur dari kehampaan, beberapa paku tulang melesat ke arahnya. Zou Wen mengelak ke samping, tetapi paku tulangnya terlalu cepat. Salah satu paku tulang melewati tulang belikatnya dan menembusnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tubuh Suciku tidak mampu menahan satu pukulan pun dari paku-paku tulang ini. Itu seperti selembar kertas. Zou Wen buru-buru menghindar sambil memegangi bahunya yang terluka. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Paku tulang ini terlalu tajam. Jika titik vitalnya tertusup paku tulang ini, dia mungkin akan mati di tempat. Kekuatan alam suci Empirean sangat menakutkan. Bukankah itu jauh lebih kuat dari caorong? Zou Wen merasa ngeri. Ledakan. 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 Saat Zou Wen menghindari paku tulang dengan susah payah, Los turun dari langit. Dia memegang gunung ke-18 di tangan kanannya dan melambaikannya. Gunung ke-18 sangat luas dan menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, paku tulang yang tidak bisa dihancurkan akan terdorong ke belakang. Zou Wen, ayo pergi. Los langsung turun ke samping Zou Wen dan meraih tangan kanan Zou Wen. Dia mengangkat Zou Wen dan segera melompat ke udara untuk melarikan diri dari paku tulang. Sial, banyak sekali paku tulang. Tidak lama setelah mereka melarikan diri, Liao Xi dan Zou Wen menemukan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang bahwa ratusan paku tulang tiba-tiba menyerbu ke arah mereka dari belakang, terbang ke arah mereka dengan padat. Gunung ke-18 dan ujung laut. Los meraung marah. Tangan kanannya membentuk segel dan mendarat di lereng gunung ke-18. Gunung besar itu benar-benar tumbuh dengan pesat lagi. Hampir membentang melintasi Cakrawala dan tingginya ratusan ribu kaki. Itu diblokir di belakang mereka berdua. Ding, ding, ding. Suara benturan logam terdengar. Ratusan paku tulang menyerbu dan membombardir permukaan gunung, menyebabkannya bergetar hebat. Pergi. Teriak lo. Zuawan tidak ragu-ragu dan segera menggunakan hukum kehampaan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dari jangkauan paku tulang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah jauh dari jangkauan paku tulang. Kembali. Los melambaikan tangan kanannya dan gunung ke-18 kembali ke ukuran aslinya. Ia berdengung dan bergegas, mendarat tidak jauh di depannya. Melihat gunung di depannya yang berlubang, wajah Los sedikit muram. Dia tidak menyangka paku tulang ini begitu menakutkan sehingga menyebabkan kerusakan pada gunung ke-18. Chaorong, kamu pantas mati. Tatapan Zuawan dengan cepat tertuju pada Chaorong tidak jauh dari sana. Dia meraung marah dan bergegas menuju Chaorong seperti harimau yang marah. Pada saat ini, Chaorong sedang mencoba memperbaiki Aula Azure Dragon. Ketika dia melihat Zuawan dan Los dengan selamat melarikan diri dari paku tulang, dia segera mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kekuatan Azure Dragon. Saat dia bergegas keluar, Zuawan membentuk segel naga Azure dengan kedua tangannya. Segera, tekanan mengerikan muncul dari Azure Dragon Hall. Tekanan ini sangat mengerikan hingga hampir mengembun menjadi naga pucat yang sangat besar di udara. Mengaum. Naga pucat itu menuki ke bawah dan menyerang Chaorong. 1507. Zuawan, Anda sangat berani. Saya adalah anggota kuil Primal Chaos. Beraninya kamu menyerangku. Ini adalah penghujatan terhadap kuil Primal Chaos. Wajah Chaorong muram. 99 matahari yang menyilaukan muncul lagi di sekelilingnya. Aura api di permukaannya berkumpul menjadi aura yang kuat. Ledakan. 99 matahari dan naga pucat bertabrakan. Langit dan bumi meledak, ruang angkasa runtuh, dan bintang-bintang bergerak. Kemudian, Chaorong mundur dengan ekspresi jelek. Kekuatan naga yang dilepaskan dari Azure Dragon Hall sedikit di luar dugaannya. Bahkan dia tidak mampu menandinginya. Hari ini, meskipun kamu adalah kaisar, aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Zuawan melompat dan mendarat di atap aula Azure Dragon. Dia menatap Chaorong dengan niat membunuh. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Jika Los tidak datang tepat waktu, dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu bertahan dalam lonjakan tulang. Zuawan, jangan membuat kesalahan. Kuil Primal Chaos bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Sekarang serangga surgawi sudah kuat, kita harus bekerja sama. Jika tidak, serangga surgawi akan mengambil keuntungan dari kita. Itu akan terjadi. Tidak layak, Chaorong mencoba membujuk Zuawan. Zuawan mencibir. Tindakan Chaorong sungguh menjijikan. Sebelumnya, dia diam-diam menyerang Zuawan dan ingin membunuh Zuawan. Sekarang rencananya telah gagal, dia benar-benar mengucapkan kata-kata omong kosong tentang bekerja sama. Chaorong ini benar-benar tidak tahu malu. Senior Los, pukul dia. Pukul dia sampai mati. Zuawan tidak bisa diganggu oleh Chaorong, yang berusaha membela diri. Dia berkata pada Los. Los menyeringai dan berkata, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap mengalahkan orang tercela ini. Jika aku tidak mengalahkan orang munafik ini sampai ibunya tidak bisa mengenalinya, aku, Los, adalah dewa gunung ke-18. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Los melambaikan tangan kanannya dan gunung ke-18 secara bertahap menyusut. Pada akhirnya, tongkat itu berubah menjadi tongkat sepanjang dua kaki dan tebal lima kaki. Permukaan batang panjang ini penuh dengan tonjolan dan cekungan, seolah-olah merupakan batang yang terbentuk dari batuan alam. Kelihatannya sangat tidak mencolok, tetapi permukaannya mengandung simbol-simbol aneh. Gunung ke-18 ini benar-benar sesuatu. Dewa gunung sebenarnya bisa menggunakan kekuatan gunung yang luas ini sesuka hatinya, kata Xiaohei dengan tatapan aneh di matanya saat dia duduk di bahunya. Gemuruh. Los menarik tangan kanannya dan tongkat panjang itu tiba-tiba pecah. Tongkat panjang itu bersiul saat ia merobek udara, menciptakan suara angin yang menakutkan. Ketika tongkat itu menyerang, sebuah gunung muncul. Di atas serangan staff, gambar gunung yang luas muncul. Sekilas, itu terlihat sangat menakutkan. Ekspresi Cao Rong agak suram. Serangan dari Los ini memberinya perasaan yang sangat berat. Serangan ini sepertinya tidak mewah, tapi kuat dan berat. Tekanan yang dia alami sangat berat. Gemuruh. Namun, Cao Rong tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan 99 matahari yang terik terbang seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghancurkannya satu persatu dan mendarat di atas tongkatnya, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Enyah. Teriak lo. Dia memblokir dengan tongkat panjang, dan serangannya tiba-tiba berubah. Dengan momentum badai, dia menyerang dengan tongkatnya berulang kali. Setiap serangan mampu menghancurkan terik matahari. Los menyerang 99 kali dalam waktu singkat. Bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan 99 matahari yang terik di sekitar Cao Rong meledak menjadi sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Cao Rong terus mundur dan berteriak dengan dingin, Bajingan, kamu memaksaku melakukan ini. Saat dia berbicara, Cao Rong mengeluarkan gulungan dari dadanya. Gulungan itu berwarna giyok, dan kedua sisi gulungan itu diselimuti oleh Ki Abadi yang padat. Ki Abadi melonjak dan berubah menjadi tangisan naga dan burung phoenix. Naga dan burung phoenix terbang bersama dan saling melengkapi. Gulungan apa ini? Aura di dalamnya sangat menakutkan. Zuawan melihat gulungan itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Aura pada gulungan itu membuatnya sangat waspada. Ini adalah harta karun suci alam suci langit. Harta ini pasti telah dipelihara oleh seorang suci alam suci langit sejak lama. Itu sebabnya ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Karena telah dipelihara oleh orang suci alam suci langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu mungkin mengandung jejak esensi suci-suci itu. Setelah esensi suci dilepaskan, rasanya seperti orang suci alam suci langit telah datang secara pribadi. Ini sangat menakutkan. Saat Zuawan dalam keadaan linglung, Xiaohei berteriak dan menatap gulungan itu. Harta karun suci bukanlah artefak suci. Dengan kata lain, gulungan itu bukanlah artefak suci yang kuat. Itu hanya sebuah gulungan biasa. Namun, itu telah dipelihara oleh Saint Realem Saint Langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mengandung jejak sein esensi yang kuat dari Sky Saint Realem Saint. Terus terang, jejak sein esensi ini adalah aura dari Sky Saint Realem Saint. Ketika sudah selesai, itu sudah cukup untuk melepaskan kekuatan penuh dari Saint Realem Saint Langit. Terlebih lagi, esensi suci dalam harta karun suci tidak seperti artefak suci. Itu tidak bisa digunakan tanpa batas waktu. Setelah beberapa kali digunakan, harta karun suci akan menjadi benda biasa. Sepertinya Saint Realem Saint Sky Saint telah datang secara pribadi. Dengan kata lain, gulungan ini sepenuhnya dapat menangani serangga langit. Mendengar perkataan Xiao Hei, Zwa Wen terkejut. Alam langit suci jauh lebih menakutkan daripada alam langit suci. Dari serangga langit di kejauhan, terlihat betapa menakutkannya alam suci langit. Meskipun Los memiliki tubuh suci yang sempurna, tubuh suci yang sempurna itu belum mencapai tingkat tertentu. Kekuatannya paling tidak sebanding dengan puncak alam langit suci. Agak sulit baginya untuk berurusan dengan alam suci langit suci. Oleh karena itu, ketika Cao Rong mengeluarkan gulungan itu, Los yang memegang tongkat panjang itu membeku. Dia menatap gulungan di tangan Cao Rong dengan sangat ketakutan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memiliki harta karun suci di tanganmu, kata Zwa Wen dengan dingin. Cao Rong mencibir dan berkata, gulungan ini awalnya digunakan untuk menangani serangga langit, tapi sekarang setelah kau memaksaku terpojok, aku tidak keberatan menggunakannya padamu. Kuil Primal Chaos mengirimmu ke negeri timur untuk menghadapi serangga langit, kan? Anda sebenarnya melampaui otoritas Anda dan ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan saya. Jika serangga langit memanfaatkan ini, kau dan aku sama-sama akan mati, kata Zwa Wen dingin. Bibir Cao Rong melengkung menjadi senyuman dingin dan melanjutkan, dengan keributan besar di negeri timur, mustahil bagi kuil Primal Chaos untuk tidak mengetahuinya. Serangga langit hanyalah tiruan, itu bukan ancaman bagi kuil Primal Chaos. Tapi sekarang, kamu, rakyat jelata di negeri timur, berani melanggar perintahku. Setelah membunuhmu, belum terlambat untuk menangani serangga langit. Mendengar ini, wajah Zwa Wen menjadi jelek. Cao Rong ini terlalu hina. Dia yakin kuil Primal Chaos telah memberikan harta karun suci alam suci langit ini kepada Cao Rong bukan untuk berurusan dengan orang lain, tetapi untuk berurusan dengan serangga langit. Tapi Cao Rong ini ingin menggunakan benda ini untuk menghadapinya karena alasan egoisnya sendiri. Benar-benar penuh kebencian. Saat Cao Rong dan Zwa Wen menemui jalan buntu, sesosok tubuh perlahan turun dan berdiri di antara mereka berdua. Ku bilang, kalian berdua, lihat ke sana. Serangga langit sedang bertransformasi lagi, dan kekuatannya seharusnya meningkat banyak. Jika kita tidak bergabung untuk menghentikannya sekarang, bahkan jika kalian mengeluarkan gulungan yang rusak ini, kamu mungkin tidak bisa menghadapi serangga langit. Orang yang berdiri di antara mereka berdua tidak lain adalah kakak tertua dari Akademi Ilahi Agung, Yang Yi. Saat ini, mata Yang Yi mengantuk, dan postur tubuhnya lesu. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura mengerikan dari gulungan di tangan Cao Rong. Kamu pikir kamu siapa? Semut alam suci mendalam murni yang berani menghalangi jalanku. Tersesatlah jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, atau mati. Cao Rong sombong, dan matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap Yang Yi di depannya. Zua Wen diam-diam menatap Yang Yi tanpa berkata apa-apa. Yang Yi selalu memberinya perasaan misterius. Meskipun aura Yang Yi hanya berada di alam suci mendalam murni, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Yang Yi tidak sederhana. Perasaan ini adalah intuisi yang aneh. Haha, emosimu cukup besar. Dengan emosi yang begitu besar, hati-hati jangan sampai mati mendadak. Yang Yi tersenyum, dan matanya perlahan menyipit. Cahaya tajam seperti pedang samar-samar keluar, menyebabkan tubuh Cao Rong menjadi kaku. Cao Rong kembali sadar dan menunjukkan ekspresi marah. Dia sebenarnya ditakuti oleh seorang junior alam suci mendalam murni. Ini sungguh memalukan. Menjauhlah dariku. Karena amarahnya, Cao Rong melontarkan telapak tangan yang berisi kekuatan matahari yang mengerikan. Tampaknya menelan matahari dan bulan, dan meruntuhkan dunia hampa. Hati-hati. Zhuawan berteriak. Dia mengambil langkah dengan kaki kanannya, dan hukum kekosongan tetap ada di sekelilingnya saat dia melarikan diri ke dalam kehampaan, ingin menyelamatkan Yang Yi. Namun, ketika hukum kekosongan melonjak dan menerobos kekosongan, dia menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya telah mengeras, dan dia tidak dapat menembus kekosongan sama sekali. Kamu hanyalah seorang junior dari alam suci langit matahari kecil. Kamu berani bersikap sombong dengan harta karun suci dari alam suci langit-langit. Lelucon yang luar biasa. Ketika sosok Zhuowen membeku di udara, suara dahsyat yang terdengar seperti guntur yang teredam meledak di telinganya. Itu mengguncang gendang telinganya dan menyebabkannya mendesis kesakitan. Segera setelah itu, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa ketika telapak tangan Cao Rong mendarat satu kaki dari Yang Yi, waktu seolah-olah berhenti, berhenti di kehampaan. Hindari solidifikasi. Melihat Cao Rong, yang membeku dalam kehampaan, Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Sebagai seseorang yang memahami hukum kekosongan, bagaimana mungkin dia tidak mengenali teknik pemadatan kekosongan. Dia juga mengetahui teknik serangan semacam ini yang menggunakan hukum kekosongan, namun kekuatannya tidak begitu kuat sehingga bisa membekukan orang suci langit-langit suci di tempat. Kamu seharusnya tidak menyerangku dengan telapak tangan ini. Lebih cocok menyerang serangga surgawi. Mata yang iacuh tak acuh. Dengan hentakan kaki kanannya, kekosongan di sekitar Cao Rong hancur dan musnah. Kemudian, kekosongan di punggung serangga surgawi tiba-tiba terbelah, dan sosok Cao Rong muncul. Telapak tangannya mendarat dengan keras di punggung serangga surgawi. Ah, sialan, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Saya akan membunuh kamu. Serangga surgawi tertangkap basah dan meringis kesakitan dari telapak tangan Cao Rong. Dia meraum dengan marah, dan paku tulang di punggungnya melesat satu demi satu, menembaki titik vital Cao Rong Pada saat yang sama, kaki kurus serangga surgawi datang dari segala arah, menutup jalan keluar Cao Rong. Hampir tidak ada tempat bagi Cao Rong untuk melarikan diri. Bajingan, apa yang terjadi? Cao Rong jelas tidak mengharapkan perubahan seperti ini dan menjadi linglung sejenak. Dia jelas berada di depan Zuawan dan Yangyi beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia berada di punggung serangga surgawi. Adegan ini terlalu aneh. 1508 Saat gulungan itu terbuka, tangisan naga dan burung phoenix membubung ke langit. Gambar naga dan burung phoenix sama padatnya dengan tetesan air hujan yang tersebar di sekitar Cao Rong. Ledakan, 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 paku tulang dan kaki ramping yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seperti senjata tersembunyi saat mereka mendarat di pertahanan naga dan burung phoenix, bergema dengan suara dentang. Kekuatan suci yang besar dan menakutkan bertaburan, dan sesosok tubuh yang mengesankan keluar dari gulungan yang terbuka. Saat hantu agung itu melangkah keluar, bayangan naga dan phoenix membungkuk dan mendarat di kaki hantu itu. Pada saat ini, seolah-olah bayangan naga dan phoenix sedang menopang hantu saat mereka melangkah di udara. Gemuruh. Hantu besar itu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan sein aura sangat luas dan kuat, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Saat telapak tangan terbanting ke bawah, paku tulang dan kaki ramping semuanya musnah menjadi ketiadaan, dan Tian Gu mundur beberapa ribu kaki karena ketakutan. Sepasang mata merah darah sebesar lonceng tembaga menatap gulungan di tangan Cao Rong. Harta karun suci yang dikembangkan di tingkat malaikat langit. Tian Gu berkata dengan suara rendah. Kakak tertua. Zua Wen menatap Yang Yi yang tenang di depannya, matanya penuh keterkejutan. Teknik solidifikasi kekosongan tadi terlalu kuat dan menakutkan. Itu sudah melampaui cakupan alam sage yang mendalam. Bahkan Cao Rong, yang berada di alam suci langit matahari, telah diteleportasi tanpa ada yang menyadarinya. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum kehampaan. Sebelumnya, ketika Jian Mu berteleportasi dan memberinya sembilan pola emas keberuntungan suci, dia curiga Yang Yi mungkin memiliki kekuatan hukum kekosongan. Sekarang seorang ahli seperti Cao Rong telah diteleportasi ke dekat Tian Gu, kecurigaan ini menjadi kenyataan. Saudara muda Zua Wen, mengapa kita tidak menonton pertunjukan yang bagus di platform persegi alam hantu ilahi? Yang Yi menunjuk ke platform persegi alam Divine Spectre dan tersenyum. Mata Zua Wen berbinar, meskipun dia memiliki keraguan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya, jadi dia akhirnya mengangguk setuju. Suara mendesing. Dengan lambayan lengan bajunya, Zua Wen menyimpan istana naga Azure ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia membawa los dan mengikuti di belakang Yang Yi, mendarat di platform persegi tempat alam Divine Spectre berada. Pada saat ini, platform persegi alam neder ilahi sudah kosong. Hanya Yang Yi yang berdiri sendirian di tepi platform persegi seperti pedang panjang. Yang Yi mendarat di salah satu kursi berlengan di panggung persegi dan bersandar malas di atasnya. Dia tersenyum pada Zua Wen dan berkata, Saudara muda Zua Wen dan orang kuat ini, silakan duduk. Pertunjukan akan segera dimulai. Luangkan waktu Anda. Zua Wen dan Los saling berpandangan. Meski bingung, mereka tetap mengikuti instruksi Yang Yi dan duduk di kursi tidak jauh dari situ. Saya tahu Anda masih memiliki banyak pertanyaan, tetapi setelah pertunjukan ini selesai, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Yang Yi dengan malas duduk di kursi berlengan, menatap Zua Wen dari sudut matanya sambil berkata perlahan. Mendengar itu, Zua Wen hanya bisa dengan paksa menelan pertanyaan yang akan dia tanyakan. Adapun Liao Si, dia bingung. Lagi pula, dia tidak mengenal Yang Yi, jadi tentu saja dia tidak tahu apa-apa tentang Yang Yi. Namun, Los sangat takut pada Yang Yi. Dia bisa merasakan aura yang tidak biasa datang dari tubuh Yang Yi. Meskipun aura yang diungkapkan Yang Yi hanya di alam suci mendalam murni, Los bisa merasakan ancaman datang darinya. Apalagi perasaan ini sangat kuat. Biasanya, hanya ketika menghadapi musuh yang sangat menakutkan seseorang akan merasakan perasaan seperti ini. Dikombinasikan dengan aura Yang Yi, yang tidak terlalu kuat, memberikan perasaan yang sangat aneh pada Los. Chaorong itu melawan serangga surgawi sendirian. Dia sungguh menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari kuil kekacauan dataran tengah. Kekuatannya memang menakutkan, dan karakternya sangat mulia. Dia berani melawan serangga surgawi sendirian demi alam sembilan netherworld kita. Lord Chaorong mempunyai harta suci seorang Saint Realem Saint Langit. Dia seharusnya bisa melenyapkan serangga surgawi sepenuhnya. Aku harap Lord Chaorong bisa menang. Di mata banyak makhluk dari alam sembilan netherworld tidak mau menghela nafas pada kebangsawanan Chaorong. Banyak dari mereka yang bersyukur. Saat kata-kata ini berhenti di telinga Chaorong, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak keluar secara sukarela, oke. Dia tidak punya pilihan. Terlebih lagi, kekuatan serangga surgawi terlalu menakutkan. Itu sudah sebanding dengan ahli tertinggi dari alam langit suci. Sekalipun dia memiliki harta karun suci, harta itu tidak bisa digunakan selamanya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hampir ditekan oleh serangga surgawi. Kuil kekacauan sebenarnya memberimu harta karun seorang biksu dari alam biksu langit. Sepertinya kau datang dengan mentalitas ingin membunuhku. Suara kuat serangga surgawi meledak di sembilan langit netherworld. Mata merahnya dipenuhi kebrutalan saat menatap Chaorong. Serangga surgawi sangat membenci semua orang di kuil keos, terutama ketika ia melihat Chaorong membawa harta karun suci. Hal ini membuat serangga surgawi semakin bertekad untuk membunuh Chaorong. Jika Safir Shor tidak mengambil inisiatif untuk menggabungkan kekuatannya ke dalam tubuh serangga surgawi, serangga surgawi tidak akan mampu mengubah dan meningkatkan kekuatannya ke alam langit suci. Jika Chaorong mengeluarkan harta suci itu sebelum berubah, serangga surgawi mungkin akan langsung dibasmi. Oleh karena itu, serangga surgawi berencana untuk membunuh Chaorong secepat mungkin. Adapun Zua Wen, perlu waktu lama untuk menghadapinya. Bagaimanapun, seluruh alam sembilan netherworld dan sembilan langit netherworld disegel olehnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ledakan, ledakan. Serangga surgawi meraung, dan paku tulang yang padat keluar dari kehampaan, hampir menutupi setengah dari sembilan langit netherworld. Melihat ke atas, hanya ada paku tulang yang padat. Ekspresi Chaorong sedikit berubah, dan kekuatan suci yang melonjak mengalir ke dalam gulungan itu. Permukaan gulungan itu meledak dengan cahaya yang menakutkan, dan bayangan agung itu semakin besar. Dengan mengangkat tangannya, langit runtuh dan bumi retak. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangga surgawi dan bayangan gulungan itu bertarung, dan akibatnya beriak seperti hujan anak panah, menyebar ke seluruh sembilan langit netherworld. Alam sembilan netherworld, yang ada di sembilan planet, bergetar dan bergoyang setelahnya. Makhluk hidup di alam netherworld hanya merasa bahwa dunia sedang runtuh, dan ini adalah akhir dari dunia. Bahkan ada makhluk hidup lemah yang berlutut di tanah, berdoa kepada para dewa di dalam hati mereka untuk melindungi mereka. Di platform persegi divine netherworld, Zwawen melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan besar menyebar, membentuk perisai cahaya kokoh di depan platform persegi. Akibat pertempuran itu sama sekali tidak mempengaruhi Zwawen dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi caorong menjadi semakin jelek. Cahaya pada permukaan gulungan di tangannya menjadi semakin redup, seperti lilin yang tertiup angin, akan padam kapan saja. Bayangan agung yang terbentuk di atas gulungan itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Keremangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, dan bahkan agak transparan, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Zwawen, serangga surgawi adalah bencana bagi alam sembilan netherworld Anda. Sebagai orang-orang dari alam sembilan netherworld, kamu sebenarnya tidak datang untuk melawan musuh bersamaku. Apakah kamu masih manusia? Ekspresi caorong jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada orang-orang yang duduk di platform persegi alam netherworld ilahi. Dia sangat takut sekarang. Dia tahu bahwa begitu konotasi suci yang dikeluarkan oleh gulungan itu menghilang, gulungan itu akan menjadi objek biasa. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melindunginya. Zwawen bersandar di kursi berlengan, dan berkata perlahan, Tuan caorong tidak ada bandingannya. Serangga surgawi belaka tidak akan menjadi masalah bagi Tuan caorong. Kita hanya akan menghalangi jika kita lewat, jadi saya akan cukup berani untuk menonton pertunjukannya. Kurang ajar. Wajah caorong berubah menjadi hijau karena marah. Meskipun kata-kata Zwawen sopan, ejekan di dalamnya terlalu kuat. Caorong sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah. Tuan caorong, saya tidak berani kurang ajar. Tuan caorong, Anda tidak ada bandingannya di dunia, dan Anda juga anggota kuil primal chaos. Saya hanya berasal dari latar belakang yang miskin, berani menyinggung perasaan. Anda. Hanya saja menurutku, serangga surgawi sebenarnya bukan masalah bagi Tuan caorong. Aku tidak berani pergi dan menghalangi. Zwawen masih bersandar di kursi berlengan. Tanpa sadar, dia telah mengeluarkan teko dan cangkir teh dari cincin rohnya. Dia menuangkan masing-masing tiga cangkir teh, mengambil salah satu cangkir, dan diam-diam menyesap tehnya. Penampilannya yang tidak terganggu terlalu tercelah. Belum lagi caorong, bahkan Liao Xi yang berada di sampingnya pun ingin memberi pelajaran pada Zwawen. melakukan ini dengan sengaja. Segala sesuatu yang dilakukan caorong sebelumnya telah menyebabkan Zwawen dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Di sisi lain, Yang Yi mengacungkan jempol pada Zwawen. Tentu saja, caorong melihatnya dengan sangat jelas. Baginya, ini hanyalah menambah bahan bakar ke dalam api. Ah ah ah, apakah tidak ada seorang pun di alam netherworld ke-9? Jika serangga surgawi tidak dimusnahkan, alam netherworld ke-9 Anda juga akan tamat. Melihat kecemerlangan di permukaan gulungan itu semakin redup, caorong putus asa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Jika tidak ada yang datang membantunya sekarang, dia pasti akan mati. Tuan caorong adalah anggota kuil primal chaos, dan serangga surgawi adalah sumber bencana. Mari kita bantu Tuan caorong bersama-sama. Ya ya, itu benar, setiap orang berhak membunuh serangga surgawi. Ayo pergi bersama. Kata-kata caorong langsung digaungkan oleh banyak orang. Banyak penggarap nakal tanpa sekte dari alam netherworld ke-9 tergerak dan bergegas keluar. Terlebih lagi, sebagian besar dari para kultifator nakal ini adalah half sage, dan yang terlemah adalah penguasa yang tak terkalahkan. Zuawan bahkan dapat melihat beberapa orang suci dengan tingkat kultifasi yang relatif kuat. Kelompok idiot ini, tidak apa-apa jika mereka mati, tapi apakah mereka berencana memberi makanan pada serangga surgawi. Melihat banyak penggarap nakal yang bergegas keluar, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh para penggarap nakal ini. Mereka mungkin menggunakan alasan membantu caorong menjalin hubungan dengan caorong sehingga mereka bisa memasuki kuil primal chaos. Kuil primal chaos adalah kekuatan terkenal di dataran tengah. Bahkan di dataran timur yang terpencil, banyak petani yang pernah mendengarnya. Bisa dilihat betapa sulitnya memasuki kuil primal chaos. Dan untuk bisa memasuki kuil primal chaos, seseorang pasti memiliki masa depan yang tak terbatas. Menjadi sage besar, sage surgawi, atau bahkan sage surgawi bukanlah mimpi. Kalian semua, pergilah. Bahkan Tuan caorong pun tidak bisa menghadapi serangga surgawi. Kalian hanya akan mati jika pergi. Zuawan tiba-tiba melompat. Karena kebaikan, dan untuk mencegah serangga surgawi tumbuh lebih kuat, Zuawan akhirnya memutuskan untuk menghentikan para pembudidaya nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kamu pikir kamu siapa? Serangga surgawi telah menyegel seluruh alam netherworld ke-9. Sekarang, seluruh alam netherworld ke-9 harus bersatu melawan musuh bersama dan membantu Tuan caorong mengalahkan serangga surgawi. Tetapi kamu menghentikan kami. Apakah kamu mempunyai ambisi yang liar? Atau apakah kamu kaki tangan serangga surgawi? 1509. Mata Zuawan bersinar terang. Dengan lambayan tangan kanannya, sein energi yang menakutkan berubah menjadi telapak tangan emas yang besar. Telapak tangan emasnya melesat seperti anak panah yang tajam dan langsung menyerbu ke arah para penggarap nakal yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di tepi sembilan surga nether. Ah! Jeritan terdengar. Telapak tangan emas menunjuk ke arah seorang pria parubaya dengan tatapan sinis. Pada saat ini, mata pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka secara langsung. Buka. Pria parubaya itu berteriak keras. Hukum itu tetap melekat di sekujur tubuhnya saat sein energi miliknya menyembur keluar dan mengembun menjadi sebuah tangan yang besar. Retakan. Namun, ketika kedua tangan besar itu bertabrakan, tangan besar yang dibentuk oleh sein energi pria parubaya itu langsung runtuh. Pria parubaya itu terjepit di tangan besarnya seperti anak ayam. Hecklers, mati. Zuawan melontarkan kata-kata ini dan meremas pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengerang dan langsung hancur berkeping-keping. Merasa. Melihat cara Zuawan yang kejam, para penggarap nakal itu tersentak dan diam karena takut. Mereka telah melihat betapa mengerikannya kekuatan Zuawan di surga sembilan neder. Orang ini telah melewati kesengsaraan suci dan budidayanya telah maju ke tahap suci sekilas yang mendalam. Kekuatan tempurnya sebanding dengan sein tahap malaikat langit yin. Ditambah dengan artefak suci surgawi di tangannya, orang ini benar-benar menakutkan. Orang suci biasa sama sekali bukan tandingan orang ini. Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Niat membunuh Zuawan sangat menakjubkan saat dia menatap para penggarap nakal di depannya. Dia tahu bahwa para penggarap nakal ini adalah pusat kekuatan tersembunyi di berbagai dunia neder. Mereka tidak menonjolkan diri di berbagai dunia neder. Sekarang dunia sembilan neder telah mengalami perubahan besar, pembangkit tenaga listrik tersembunyi ini akhirnya muncul. Namun, meskipun pembangkit tenaga listrik tersembunyi ini cukup kuat, mereka tidak bisa lebih kuat dari ketua aula Blue Dragon Hall, Safir Shore. Ria Parubaya yang baru saja mencela adalah orang suci panggung suci sekilas seperti Zuawan. Namun, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zuawan. Junior, bukankah kamu terlalu sombong? Tiba-tiba, sosok yang tidak mencolok keluar dari kerumunan pembudidaya nakal. Sosok itu membungkuk dan memegang tongkat di tangan kanannya. Dia berusia lebih dari 70 tahun dan gemetar seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Ketika lelaki tua yang tidak mencolok ini keluar, para penggarap nakal di sekitarnya menjadi tenang. Itu adalah patua cahaya pelangi. Siapa sangka patua cahaya pelangi masih hidup setelah 3.000 tahun? 3.000 tahun yang lalu, orang tua cahaya pelangi bertarung melawan ketua aula-aula naga biru, Pantai Safir. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan menghilang. Siapa sangka dia telah menyembunyikan dirinya dari dunia selama 3.000 tahun? Bertahun-tahun. 3.000 tahun yang lalu, orang tua cahaya pelangi adalah seorang ahli yang bersaing dengan Pantai Safir untuk mendapatkan supremasi. Sekarang setelah 3.000 tahun berlalu, saya khawatir basis budidayanya telah memburuk. Suara diskusi terdengar saat para penggarap di sekitarnya mata mereka dipenuhi rasa kagum. Orang tua cahaya pelangi. Zuawan menyipitkan matanya saat dia menatap lelaki tua yang seperti lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Orang tua ini sudah sangat tua sehingga dia bisa memasuki peti mati kapan saja. Dia sebenarnya adalah sosok tak tertandingi yang bersaing dengan Pantai Safir untuk mendapatkan supremasi 3.000 tahun yang lalu. Aku tidak perlu memberitahumu bahaya cacing langit. Bukannya aku meremehkanmu, tapi cacing langit itu terlalu kuat. Percuma jika kamu melewatinya, kamu hanya akan memperkuat langit. Cacing, kata Zuawan acuh tak acuh. Mata orang tua cahaya pelangi itu dalam saat dia berkata, apakah kamu akan menunggu cacing langit membunuh Tuan Chaorong sebelum melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam netherworld ke-9. Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Ya, kenapa tidak? Zuawan berkata perlahan. Sombong sekali. Junior, minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Orang tua cahaya pelangi membanting tongkatnya ke tanah. Aura menakutkan keluar dari tubuh orang tua cahaya pelangi seperti gunung berapi yang meletus. Karena itu masalahnya, aku harus mengalahkanmu sebelum aku bisa meyakinkanmu. Mata Zuawan dingin saat retakan muncul di antara alisnya. Di sana, mata setan Buddha perlahan terbuka. Cahaya kemasan dan cahaya hitam saling terkait, memperlihatkan kilau misterius. Mata setan Buddha diwarisi dari orang suci setan Buddha pertarungan. Setelah klon Buddha dan iblis menerobos ke alam suci, mereka berubah menjadi mata iblis Buddha. Di antaranya, sembilan sujud Buddha dan sepuluh negeri berbahaya iblis diwarisi. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan mereka sangat menakutkan. Junior, kau hanya seorang sein sekilas. Meski kekuatan tempurmu sungguh luar biasa, seorang suci yang mendalam tetaplah seorang suci yang mendalam. Ada kesenjangan besar antara kau dan seorang suci surgawi. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Dengan itu, aura menakutkan muncul dari tubuh orang tua cahaya pelangi. Di saat yang sama, ribuan cahaya pelangi keluar dari kehampaan di belakangnya, membentuk jembatan pelangi yang panjang. Itu sangat megah. Orang tua cahaya pelangi telah menguasai hukum cahaya pelangi. Dilihat dari auranya, dia seharusnya berada di alam suci langit Yin. Jenis budidaya ini cukup untuk menghancurkan semua orang suci yang mendalam. Ketika cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan membentuk jembatan pelangi panjang di kehampaan, banyak pembudidaya nakal di sekitarnya mundur. Pupil mata mereka menyusut, dan mereka tidak berani mendekat dengan santai. Junior, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menggunakan tiga gerakan. Jika kamu bisa memblokirnya, orang tua ini akan segera mundur. Jika tidak bisa, orang tua ini juga akan menahan diri. Kali ini, aku, aku hanya memberimu pelajaran. Orang tua cahaya pelangi dengan acuh-ta'acuh melirik ke arah Zuawen. Dia mengulurkan tangan kurusnya dan tiba-tiba menekannya. Jembatan pelangi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menghantam Zuawen seperti meteor. Adegan ini membuat banyak penggarap nakal bergidik ketakutan. Wajah mereka memucat. Serangan kekuatan penuh dari Yin Skysen memang menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Zuawen mengangkat kepalanya dan menatap jembatan pelangi yang runtuh. Mata setan Buddha di antara alisnya berkedip dengan cahaya kemasan dan hitam. 9. Kautau Sang Buddha ke surga Kautau pertama ke surga Cahaya Buddha yang tak berujung keluar dari mata setan Buddha dan bayangan Buddha yang menakutkan muncul di belakang Zuawen. Bayangan Buddha ini menyipitkan matanya dan menyatukan tangan kanannya. Lingkaran cahaya besar muncul di belakang kepalanya memancarkan cahaya kemasan tak berujung seperti matahari yang terik. Sosok Buddha tiba-tiba bersujud ke langit dan telapak tangan Buddha meledak menghadap jembatan pelangi yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan bumi. Ledakan Ketukan ini seolah-olah langit akan runtuh. Jembatan cahaya pelangi yang menutupi langit dan bumi membeku di kehampaan seolah waktu telah berhenti. Apa? Orang tua cahaya pelangi menjadi pucat karena ketakutan. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Serangannya telah diblokir begitu saja. Kamu punya kekuatan. Orang tua cahaya pelangi menjadi serius. Dia mengepalkan tangan kanannya lagi dan cahaya pelangi yang tak berujung keluar dari tubuhnya membentuk lebih banyak lagi jembatan pelangi yang menabrak Zwawen. Buddha bersujud sembilan kali ke surga. Kautau kedua membuat iri surga. Zwawen perlahan bernyanyi. Bayangan Buddha yang besar bersujud sekali lagi dan suara Buddha tertinggi bergema di seluruh dunia. Suaranya sangat keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Seluruh langit mulai retak. Retakan. Segera setelah itu jembatan cahaya pelangi yang padat runtuh menjadi kehampaan. Orang tua cahaya pelangi itu mengerang teredam dan mundur selusin langkah. Mata tuanya yang keruh dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Apa? Orang tua cahaya pelangi hilang? Bukankah itu terlalu cepat? Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Para pembudidaya nakal yang menantikan patua cahaya pelangi yang mengajari Zwawen pelajaran semuanya tercengang. Meskipun patua cahaya pelangi hanya menguasai hukum cahaya pelangi, dia tetaplah seorang saint dari alam suci langit Yin. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Zwawen. Bagaimana dia bisa kalah dalam pertukaran ini? Pahlawan datang dari masa muda. Sepertinya aku sudah sangat tua. Orang tua cahaya pelangi tampaknya telah berumur 10 tahun setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Zwawen dalam-dalam, menghela nafas, dan meninggalkan sembilan nether surga. Saat orang tua cahaya pelangi pergi, para pembudidaya nakal yang berkumpul tersebar seperti burung dan binatang, tidak berani untuk tetap berada di depan Zwawen. Setelah memecat para penggarap nakal yang ingin menjilat caurong, Zwawen kembali ke tempat duduknya di platform persegi alam nether ilahi. Zwawen, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi cacing langit ini? Lo bertanya dengan rasa ingin tahu. Cacing langit ini sungguh menakjubkan. Ia sangat kuat, dan tampaknya memiliki kemampuan yang menakutkan untuk melahap seniman bela diri untuk digunakan sendiri. Itu adalah hal yang sangat menyusahkan. Ya, anak ini memang punya cara untuk menghadapi cacing langit. Sebelum Zwawen dapat berbicara, Yang Yi angkat bicara. Dia menatap Zwawen sambil tersenyum dan melanjutkan, adik laki-laki Zwawen, dengan alam misteriusmu saat ini, tidaklah cukup untuk melepaskan kekuatan pembantaian Dewa Perang. Jika memungkinkan, aku dapat membantumu. Begitu kata-kata ini keluar, Zwawen tiba-tiba berdiri dan menatap Yang Yi. Saint Maid yang besar mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dia selalu waspada terhadap Yang Yi setiap saat. Adik laki-laki Zwawen, jangan terlalu gugup. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu ketika saatnya tiba. Lagi pula, yang perlu kamu ketahui sekarang adalah bahwa kamu dan aku bukanlah musuh, kata Yang Yi tidak tergesa-gesa. Mata Zwawen berbinar, dan dia mengangguk ragu. Lalu dia duduk di kursinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yang Yi tahu bahwa dia telah melakukan pembantaian Dewa Perang. Pembantaian Dewa Perang ini secara alami diberikan kepadanya oleh Bifang. Itu memiliki efek pengekangan yang besar pada cacing langit, dan kekuatan pembantaian Dewa Perang juga sangat menakutkan. Namun, pembantaian Dewa Perang cukup misterius. Zwawen telah memahaminya sebelumnya, Fang dan dia, seharusnya tidak ada orang ketiga yang mengetahui bahwa dia memiliki pembantaian Dewa Perang. Tapi bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika Yang Yi tiba-tiba berbicara tentang pembantaian Dewa Perang. Namun, ketika dia memikirkan semua hal yang telah dilakukan Yang Yi sebelumnya, dia juga tahu bahwa Yang Yi tidak berniat menyakitinya. Sebaliknya, dia membantunya. Siapa kamu? Zwawen menatap Yang Yi dan bertanya dengan hati-hati. Kamu akan segera mengetahuinya. Pertunjukan bagus akan segera berakhir. Jangan sampai ketinggalan. Yang Yi tersenyum dan menunjuk ke pertempuran di tengah sembilan kata surga. Pada saat ini, Skyworm menjadi semakin ganas. Setiap serangan mampu menembus sembilan kata dunia kecil. Di sisi lain, Cao Rong sangat menderita. Konotasi suci dalam gulungan itu hampir habis, dan gambaran ilusi Saga Langit juga menjadi transparan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Zwawen, kamu bajingan kecil. Aku, Cao Rong, tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Ketika sosok ilusi itu akhirnya diledakkan berkeping-keping oleh cacing surgawi, Cao Rong mengeluarkan raungan enggan ke arah langit. Gulungan di tangannya juga hancur berkeping-keping, dan paku tulang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Pof. 1510. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Cao Rong meledak menjadi kabut berdarah, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan menyerap kabut berdarah tersebut. Enak sekali. Daging dan darah Cao Rong sungguh lesat. Benar saja, seorang biksu dari alam suci langit matahari. Tianggu menyeringai dan tertawa. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tulang taji di punggungnya bergetar hebat seolah-olah mengekspresikan kegembiraan di hatinya. Setelah menyerap daging dan darah Cao Rong, aura Tianggu menjadi semakin menakutkan dan luas, hampir mencapai puncak alam langit suci. Seluruh sembilan surga Netherworld dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini datang dari serangga surgawi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Netherworld ke sembilan gemetar di bawah tekanan yang mengerikan ini, hati mereka dipenuhi ketakutan. Tubuh Tianggu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu bahkan lebih besar dari tubuh naga Xiao Hei yang panjangnya seratus ribu kaki. Cao Rong sudah mati. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia pertama kali melirik Tianggu di kejauhan, lalu perhatiannya tertuju pada Yang Yi seolah-olah dia menanyakan pendapatnya. Yang Yi sangat misterius dan tidak sederhana. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia memiliki atlas dewa perang. Dia tahu Yang Yi pasti tahu cara menghadapi Tianggu. Zua Wen, aku berjanji pada Safir Shor bahwa aku akan menyiksamu sampai mati. Setelah membunuhmu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam sembilan netherworld akan menjadi makananku. Serangga surgawi tertawa keras. Tawanya seperti guntur, bergemuruh seperti lonceng besar, meledak di telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menusuk telinga. Saat ini, hati Tianggu dipenuhi rasa bangga. Kekuatannya telah mencapai puncak alam langit-langit suci. Dia tahu betul bahwa jika dia melahap semua makhluk di alam sembilan netherworld, dia akan berubah lagi. Pada saat itu, kekuatannya mungkin akan mencapai alam suci penentang surga. Alam suci penentang surga adalah alam kecil terakhir dari alam suci langit. Begitu seseorang mencapai alam ini, mereka akan memiliki kekuatan suci penentang surga. Seorang suci yang basis budidayanya dapat mencapai alam suci penentang surga adalah eksistensi yang sangat dihormati bahkan di wilayah tengah. Tentu saja, meskipun kekuatan Tianggu telah mencapai alam suci penentang surga, dia tetap tidak berani pergi ke kuil kekacauan di wilayah tengah. Sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah tengah, kuil keos mungkin memiliki ahli Sein Realem yang menakutkan. Meskipun ahli tingkat suci surgawi jarang muncul di dataran tengah, dan bahkan keberadaan mereka sulit dilacak, ahli tingkat suci surgawi sangatlah langka. Namun, bukan berarti mereka tidak ada. Tianggu tahu bahwa kuil keos memiliki lebih dari satu ahli Sein Realem ekspert Sein Realem. Tanpa persiapan yang memadai, Tianggu, ada terlalu banyak ahli Sein Realem dan pengaruh kuil keos juga. Apakah kuil keos ada risiko besar untuk ditangkap jika mereka memasuki dataran tengah? Bum-bum. Ledakan. Tianggu milik Tianggu adalah dunia langit-langit dunia suci yang studionya adalah dunia studio-dunia alam. Studio-studio-studio-studio-studio-studio-studio-studio. Studio-studio Tian Studio. Studio-studio dimanapun Tiang Realem-Realem Studio. Tian-tian 9. Alam surga alam suci adalah alam. Dulu, alam-alam-alam adalah alam. Alam-alam. Saudara muda Zhuowen, panggil jiwa nagamu. Ayo maju dan singkirkan serangga kecil ini. Yang Yi menyilangkan kaki dan berkata dengan tenang kepada Zhuowen. Kakak senior Yang Yi, apakah kamu yakin bisa menangani Tianggu? Dia baru saja melahap caorong. Kekuatannya sebanding dengan Sein di puncak sky Sein Realem. Ini, orang suci alam suci langit cukup menakutkan. Bahkan Zhuowen bukanlah tandingan orang suci alam suci langit. Namun, Yang Yi tampak sangat percaya diri. Hal ini menyebabkan Zhuowen menjadi sangat bingung. Apa yang Anda takutkan? Juga, jangan lupa untuk memanggil Divine War Atlas. Avatar cacing surgawi telah disegel oleh Atlas Perang Ilahi selama ratusan ribu tahun. Atlas Perang Ilahi dapat menyegel Avatar cacing surgawi lagi, kata Yang Yi dengan tenang. Zhuowen menatap Yang Yi dalam-dalam sebelum dia menganggup dan berkata, baiklah. Saat dia berbicara, cahaya hitam muncul dari sela-sela alis Zhuowen. Cahaya hitam membubung ke langit dan berubah menjadi naga hitam. Ayo naik, Jianmu. Zhuowen melompat ke atas kepala naga itu dan memanggil Los dan Yang Yi. Di saat yang sama, matanya tertuju pada Jianmu. Bukan karena Zhuowen tidak ingin memanggil Jianmu, tetapi Jianmu hanyalah seorang suci setengah langkah. Di depan Tian Gu, budidayanya sekecil semut. Tidak apa-apa, Jianmu bisa tetap di sisiku. Tian Gu tidak bisa menyakitinya. Yang Yi tertawa dan memimpin Jianmu ke kepala naga itu. Los mengikuti dari belakang. Mengaum. Naga hitam itu meraung, dan auman naga itu membubung ke langit. Tubuh naga itu berputar dan membubung ke langit, menciptakan tornado sepanjang 10 ribu kaki. Itu sangat menakutkan. Beraninya kamu mengambil inisiatif untuk muncul. Kamu mendekati kematian. Tian Gu mencibir. Tulang taji di punggungnya menembus kehampaan. Seketika, taji tulangnya menyebar seperti rumput liar. Kelihatannya menakutkan. Ledakan. Blackie meraung marah dan mengayunkan ekor naganya. Paku tulang itu tersapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Naga suci jurang neraka adalah sebuah eksistensi kuno. Sisa jiwanya menjadi jiwa naga Zhuowen. Sekarang Zhuowen telah mencapai alam suci, naga suci jurang neraka akhirnya berubah. Meski tidak semegah sebelumnya, ia masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. 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 Setelah menghancurkan paku tulang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, tubuh besar serangga surgawi tiba-tiba menyerang. Blackie tertangkap basah dan terkena serangan langsung. Dia mundur beberapa puluh ribu kaki. Zhuowen, pembantaian dewa perang. Yang Yi melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan besar menyebar di sekitar kepala naga itu. Orang-orang yang bergoyang tiba-tiba menemukan pijakannya. Zhuowen tahu bahwa Yang Yi misterius dan berkuasa. Tentu saja, dia tidak berani gegabuh. Dengan jentikan jarinya, dia memanggil pembantaian dewa perang. Ledakan. 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 Prasasti besar jatuh dari langit. Ada total 16 prasasti. Setiap prasasti memiliki tanda misterius yang tergambar di permukaannya. Aura misterius keluar dari prasasti itu. Hem, pembantaian dewa perang bajingan tua Bifang itu. Tubuh Tian Gu menegang. Dia menatap 16 tugu yang mengambang di kehampaan dengan rasa takut. Dulu ketika dia dijebak di makam kaisar oleh Bifang, Bifang telah menggunakan pembantaian dewa perang untuk menekan asal usul intinya. Oleh karena itu, Tian Gu masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia melihat pembantaian dewa perang lagi. Huh, Bifang hanyalah seorang guru suci yang mendalam. Cloningku terlalu lemah saat itu. Itu sebabnya orang itu bisa menyegelnya. Skyworm sadar kembali, matanya berkilat tajam. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan orang suci dari alam sage langit mungkin tidak bisa menjatuhkannya, apalagi dewa perang Tulu. Meskipun Bifang hanyalah seorang guru suci yang mendalam, dia telah menghabiskan banyak upaya dalam pembantaian dewa perang. Hal ini lebih dari cukup untuk menekanmu. Yang Yi menginjak kakinya dan mendarat di prasasti di tengah 16 prasasti seolah-olah dia telah berteleportasi. Pandangan aneh muncul di matanya. Perang surga, perang bumi, perang waktu. Inilah perang dewa langit dan bumi. Bisa dikatakan abadi, gumam Yang Yi. Dia menginjak kaki kanannya. Segera, tanda di permukaan prasasti itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya menjadi semakin terang. Akhirnya, 15 prasasti yang mengelilingi prasasti pusat tiba-tiba melonjak ke langit dan jatuh ke arah Tian Gu. Huh, pembantaian dewa perang saja yang berani menghentikanku. Tian Gu dengan dingin mendengus. Mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia tiba-tiba menamparkan dan kaki kurus yang tak terhitung jumlahnya keluar. Mereka membentuk sebuah tangan besar yang menutupi langit dan menghantam dengan keras ke arah 15 loh batu yang bergegas mendekat. Namun, saat 15 prasasti itu jatuh, mereka tersusun dalam lintasan yang aneh. Tanda di permukaannya melepaskan energi aneh. 15 prasasti dihubungkan oleh kekuatan Rune. Jika dilihat lebih dekat, ke-15 prasasti tersebut digabungkan untuk membentuk bayangan dewa perang yang besar dan menakutkan di belakang mereka. Gemuruh. Bayangan dewa perang juga mengulurkan tangan raksasanya dan menyapu ke arah tangan raksas Satian Gu. Ia memiliki kekuatan untuk menutupi langit dan menutupi matahari. Saat kedua tangan raksasa itu bertabrakan, terjadilah ledakan yang keras. Buntut dari pemusnahan menyebar. Sembilan dunia bawah di sekitarnya terpengaruh dan bergetar hebat. Retakan. Retakan. Alam Knight Netherworld dan alam Martial Netherworld yang paling dekat dengan pertempuran, bergetar lebih hebat lagi. Kemudian, retakan mulai muncul di permukaannya. Retakan itu semakin membesar. Pada akhirnya, kedua dunia bawah itu runtuh. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan menghilang bersama dunia bawah. Namun, pejuang bela diri yang kuat dari dua alam Netherworld memiliki pandangan jauh ke depan dan telah mundur dari dua alam Netherworld. Mereka telah menghindari bencana ini, tetapi kondisi mereka juga tidak baik. Mereka semua sedikit banyak terluka. Runtuhnya kedua dunia bawah mengejutkan dunia bawah lainnya. Dalam sekejap, banyak kultifator yang bisa keluar dari sembilan surga Nether meninggalkan dunia bawah mereka dalam ketakutan. Knight Netherworld Realem dan Martial Netherworld Realem telah runtuh. Sebagian besar makhluk di dalamnya sudah mati. Zhuawen, pergi dan lindungi tujuh dunia bawah lainnya. Jika tidak, dunia bawah lainnya juga akan berada dalam bahaya. Yang Yi mengirimkan suaranya ke Zhuawen. Mendengar ini, mata Zhuawen menjadi dingin. Dia melompat dan mengarahkan Xiaohei ke dunia bawah lainnya. Tubuh naga besar Xiaohei berdiri di depan tujuh dunia bawah untuk melindungi mereka. Ledakan. 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 Tian Gu dan bayangan dewa perang terus bertarung. Dampak mengerikan dari pertempuran itu menyebar dengan liar, mengguncang banyak makhluk di surga sembilan neder. Kamu tidak memahami kekuatan sebenarnya dari pembantaian dewa perang. Tian Gu. Mata Yang Yi berubah serius. Dia menginjak kaki kanannya lagi. Di bawah kendalinya, tablet batu ke-16 terbang dan menghantam bayangan dewa perang dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan bayangan dewa perang meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Panjang tubuhnya lebih dari seratus ribu kaki. Retakan. Tangan raksasa Tian Gu roboh. Tangan raksasa bayangan dewa perang meremukan Tian Gu seperti pisau panas menembus mentega. Ledakan. Ledakan.